Itu benar. Begitu mereka tiba, semua orang dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi mereka. Keadaan pikiran mereka yang awalnya stabil telah berubah menjadi kemarahan dan ketakutan pada saat yang bersamaan. Seorang guru surgawi biasa mungkin berpikir bahwa ini adalah perubahan psikologis yang nyata, tetapi guru surgawi yang hadir pasti tidak akan berpikir demikian. Para guru surgawi ini tahu bagaimana mengendalikan keadaan pikiran mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk mengalami fluktuasi sebesar itu secara tiba-tiba. Segera, semua guru surgawi tingkat delapan mengerutkan kening. Setelah secara paksa mengendalikan keadaan pikiran mereka, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan wilayah laut ini dan bahkan dapat mengganggu kesadaran ilahi mereka. Itu adalah aura kematian. Luan melihat sekeliling. Darah dari pertempuran empat hari lalu belum sepenuhnya hilang. Orang-orang ini terkejut melihat lautan seperti itu. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka melihat lautan darah dikuasai musuh. Semua orang memandang Luan. Liin bertanya langsung, Tuan Alian Silu, jam berapa kamu melihat ketiga orang ini tadi malam? Tengah malam? Jawab Luan. Jika musuh bergerak dengan pola teratur, maka masih ada waktu 16 jam hingga tengah malam. Zhong Wei Ping berkata, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan penyergapan dan menunggu musuh datang. Atau kita bisa lebih proaktif dan berinisiatif menyerang sebelum musuh datang. Kita bisa masuk lebih dalam ke laut untuk mencari markas musuh, saran Liu Zhong. Itu benar. Liang Duo dari Sekte Enam Jalan berkata, musuh mungkin mengetahui bahwa kita telah menyiapkan penyergapan di sini sebelumnya. Mereka bahkan mungkin akan melakukan penyergapan balasan dan mengepung kita. Jumlah kita banyak sekali. Bagaimana mereka bisa mengepung kita? Su, dia bertanya. Semua orang berdiskusi apakah mereka harus tetap di sini dan menunggu musuh muncul atau mengambil inisiatif menyerang. Untuk saat ini, mereka belum dapat mencapai konsensus. Pada saat ini, Li Yin memandang Dukong dan Luan dan berkata, Tuan Dukong, aliansi Tuan Lu, bagaimana menurut kalian berdua? Dukong tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luan. Ketika Dukong melihat ke arah Luan, yang lain tentu saja juga melihat ke arah Luan. Melihat ini, Luan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak keberatan. Saya bisa menyerang atau bertahan. Kalian yang memutuskan. Pernyataan Luan mengejutkan semua orang. Lagipula, dialah yang menemukan petunjuknya. Semua orang ingin mendengar penilaian Luan. Tentu saja, percaya atau tidaknya mereka adalah soal lain. Segera, semua orang berpaling untuk melihat sekte api karma. Kenyataannya, Dukonglah yang memutuskan apakah akan tetap tinggal atau pergi. Dukong menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Serang. Saat dia mengatakan ini, semua guru surgawi gemetar. Keputusan untuk melintasi langit di luar dugaan semua orang. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka harus membela. Bagaimanapun, ini adalah cara yang paling aman. Jika mereka menyerang, mereka tidak akan siap menghadapi apapun. Mengapa? Zong Weiping bingung dan cepat bertanya. Dukong memandang Zong Weiping dan berkata, Lautan sangat luas, musuh bisa saja datang ke sini sesuka hati. Berapa lama waktu yang dibutuhkan musuh untuk datang lagi? Kawasan laut ini tidak ada yang istimewa. Mengapa musuh datang ke sini? Kita semua memiliki posisi penting di sekte masing-masing, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Dukong melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, Semakin cepat kita menghadapi musuh, semakin cepat kita bisa kembali. Sekarang dunia sedang dalam kekacauan, saya yakin berbagai master sekte dan master sekte tidak ingin Anda tinggal di luar terlalu lama, bukan? Mendengar kata-kata Dukong, semua orang kurang lebih merasa tidak senang. Memang benar, kemungkinan besar mereka akan membuang-buang waktu di sini. Namun, dibandingkan keamanan, mereka lebih memilih yang terakhir. Namun, Dukong secara langsung menyebut sekte master dan sekte master, membuat mereka tidak dapat membantahnya. Aliansi master lu, bagaimana menurutmu? Dukong menoleh untuk melihat Luan dan bertanya. Aku baik-baik saja dengan itu. Luan mengangkat bahu dan berkata, Aku akan mengikuti apapun yang dilakukan semua orang. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar kata-kata yang sama. Jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, apa gunanya memiliki Ice Fire Alliance? Melihat orang-orang ini berdebat, hanya Luan dan aliansi APS yang sangat diam. Dari sudut pandang faktual, Luan juga akan memilih untuk membela. Memang musuh mungkin datang secara acak, tapi mereka juga bisa menunggu selama satu atau dua hari. Jika musuh tidak datang, mereka akan memilih menyerang. Namun, Dukong memilih menyerang tanpa ragu-ragu. Kemungkinan besar dia punya niat lain. Misalnya, Sekte Api Karma sebenarnya telah menangkap tawanan dan menginterogasi mereka. Dukong tidak ingin membagikan informasi ini kepada sekte lain, jadi dia tidak sabar untuk menyerang dan memulai perang. Setelah berdebat beberapa saat, hasil akhirnya adalah mereka mengikuti saran Dukong dan menuju lebih jauh ke laut. Namun, mereka sudah sampai di laut tempat musuh muncul sebelumnya. Mereka masih perlu mendiskusikan bagaimana pembagian tim. Haruskah mereka berkumpul dan berangkat bersama, atau haruskah mereka berpencar dan mencari lagi? Jika mereka berpisah, haruskah mereka dibagi menjadi lima tim seperti sebelumnya, atau haruskah mereka membentuk tim sesuai sekte dan mencari musuh? Saat semua orang berdiskusi, mereka melihat Dukong lagi. Dukong juga mengatakan secara langsung, saran saya adalah agar setiap sekte bertindak sendiri-sendiri. Mendengar kata-kata Dukong, semua orang sedikit ragu. Alasan keraguan mereka sangat sederhana. Setiap orang yang hadir sangat menyadari bahwa kekuatan musuh yang dapat mempengaruhi pikiran orang dan menciptakan lautan darah yang begitu besar kemungkinan besar memiliki kekayaan yang sangat besar dan kekuatan yang sangat istimewa. Jika setiap sekte bertindak sendiri, kemungkinan besar mereka akan dimakan oleh salah satu sekte tersebut. Semua orang melihat ke arah Luan lagi, tapi Luan masih terlihat acuh-ta'acuh. Melihat hal tersebut, tidak ada yang tertarik untuk bertanya lagi. Segera, sekte tersebut akhirnya mencapai kesepakatan. Setiap sekte akan bertindak sendiri, tetapi mereka tidak akan menyebar terlalu jauh dan akan mengikuti suatu pola. Begitu mereka menemukan informasi, mereka akan segera memberitahu sekte lain tanpa penundaan. Semua orang setuju, tapi nyatanya, mereka semua punya rencana masing-masing. Sekte Api Neraka adalah penggagas operasi ini. Keputusan abnormal mereka kemungkinan besar terjadi karena mereka telah memperoleh lebih banyak informasi sebelumnya. Meskipun I.C.V. Reunion telah menemukan petunjuk ini, tidak ada keraguan bahwa sekte Api Neraka mengetahui lebih banyak. Setelah mencapai kesepakatan, sekte tersebut kembali ke kam masing-masing. Sembilan anggota I.C.V. Reunion juga semuanya berada di belakang luan. Dukong memutuskan untuk mengatur rute pencarian mereka sendiri untuk masing-masing tujuh sekte. Semuanya, kata Dukong, ayo mulai. Enam tim lainnya mengangguk penuh semangat. Karena mereka sudah memutuskan, mereka tidak akan ragu lagi. Ketujuh tim tersebut segera berangkat dan menuju ke arahnya masing-masing. I.C.V. Reunion terletak di bagian paling selatan dari tujuh tim. Segera, ketujuh tim itu hilang dari pandangan dan persepsi satu sama lain. Mereka sepenuhnya mandiri. Pada saat ini, Dong Huasun terbang ke sisi luan dan bertanya dengan keras, Tuan Aliansi, apakah musuh akan berada di daerah kita? Pertanyaan Dong Huasun juga merupakan hal yang ingin diketahui oleh delapan orang lainnya. Bagaimanapun, Dukong telah mencari dua kali sebelumnya. Jelas sekali Dukong ingin membunuh luan. Mungkin dia ingin melakukan hal yang sama kali ini. Namun, luan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Kita seharusnya sangat aman. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Karena semua orang ada di sini, Sekte Apin Raka pasti ingin mendapatkan harta karun itu secepat mungkin. Akan sangat sulit jika tim lain menemukan kita terlebih dahulu. Luan berkata, Saya menemukan petunjuk. Untuk melindungi kita, Sekte Apin Raka pasti akan mengatur agar kita berada sejauh mungkin dari musuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Guo Pingsian bertanya dengan suara yang dalam. Apakah usaha kita tidak akan sia-sia? Belum tentu demikian, kata Luan. Dan sebaliknya, Mungkin nanti akan lebih baik. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak mengerti maksud Luan. Luan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menoleh ke arah semua orang dan berkata, Apakah Ling Chong sudah memberitahumu segalanya? Semua orang mengangguk. Sebelum mereka berpisah, Ling Chong telah mengirimkan perintah Luan kepada semua orang melalui transmisi suara persepsi ilahi. Mereka harus berpura-pura terluka secepat mungkin dan kembali ke Ice Fire Union agar Luan bisa bertindak sendiri. Kebetulan kita berada di wilayah paling selatan. Katakanlah kita diserang oleh binatang aneh dalam perjalanan. Dua dari kita terluka parah, jadi kita biarkan mereka kembali dulu, kata Luan. Saat malam tiba, kami akan mengatakan bahwa kami diserang oleh binatang aneh dan membiarkan mereka kembali dulu. Pada akhirnya akan terjadi pertempuran yang kacau balau. Saat itu, orang-orang yang tersisa akan berpura-pura lemah dan tidak membela diri. Mereka akan berpura-pura terluka parah dan pergi. Setelah mendengar kata-kata Luan, sembilan orang itu mengangguk, meskipun mereka tidak dapat memahami perintah ini. Luan melihat ke utara. Menurut para tawanan, akan sangat sulit menemukan apapun di siang hari. Kini, mereka hanya bisa menunggu malam tiba. Begitu malam tiba, dia akan memimpin timnya untuk terbang langsung ke utara dan mendekati sekte api neraka. Orang-orang dari sekte lain sangat pintar. Dia yakin lima sekte lainnya akan melakukan hal yang sama. 2102. Pada malam hari, tim Ice Fire Union terus terbang ke depan, namun kecepatan mereka tidak cepat. Saat ini, hanya tersisa enam orang di tim. Yang lebih lemah sudah kembali ke kota APS. Dua jam sebelum tengah malam, Luan, yang terbang di depan, berhenti. Lima orang di belakangnya pun langsung berhenti. Ayo pergi, kata Luan. Mari kita temukan sekte api karma. Kelima orang itu mengangguk. Lagi pula, dibutuhkan lebih dari dua jam untuk terbang dari sini ke sekte api karma. Persatuan APS terbang dari bagian paling selatan ke utara, dan lima sekte lainnya juga mendekati sekte api karma. Orang-orang dari sekte itu tidak bodoh. Luan menemukan musuh di tengah malam. Musuh telah menggunakan kekuatan darah, yang berarti musuh akan mengambil tindakan pada tengah malam. Pada saat ini, semua tim sedang terbang ke tujuan mereka, tim Karmic Fire Sek. Dukong memimpin tim beranggotakan 20 orang dan bergerak maju dengan kecepatan konstan. Dugaan Luan benar. Sebelum sekte lain bergabung, sekte api karma telah datang ke wilayah laut ini dan menghadapi musuh. Mereka bahkan pernah berperang dengan musuh. Mereka telah bertarung dua kali. Pertama kali, mereka kalah. Salah satu dari mereka meninggal dan yang lainnya terluka. Yang terluka melarikan diri kembali untuk melaporkan masalah ini. Baru kemudian sekte api karma memimpin tim lagi. Kedua kalinya, mereka menang. Mereka memiliki lebih banyak orang. 20 orang berperang melawan 3 orang. Pada akhirnya, dua musuh tewas. Satu orang selamat dan ditangkap oleh sekte api karma untuk diinterogasi. Namun, orang-orang yang ditangkap oleh sekte api karma memiliki status lebih tinggi. Misalnya, pemimpin dari dua tawanan yang ditangkap Luan memiliki lebih banyak informasi. Misalnya, sekte api karma mengetahui bahwa organisasi bernama, Malam Merah, ini memang memiliki misi. Mereka akan berpatroli di wilayah laut ini setiap malam pada tengah malam. Menurut pendapat sekte api karma, meskipun orang ini tidak mengetahui di mana letak pulau luar, namun area patrolinya harusnya berada di dekat pulau luar. Kalau tidak, mengapa mereka berpatroli? Dengan pemikiran ini, Dukong memimpin tim dan terbang menuju area patroli utama. Selama mereka berhasil menembus garis pertahanan ini, mereka mungkin akan menemukan petunjuk menuju pulau luar. Suara mendesing. Suara mendesing. 20 sosok melintas sepanjang malam dan menghilang di atas laut. Waktu berlalu dengan lambat. Saat itu semakin mendekati tengah malam. Akhirnya, ketika tinggal tersisa setengah jam sebelum tengah malam, tiba-tiba terjadi perubahan di laut. Orang-orang dari sekte api karma memperhatikan hal ini dan melihat ke atas. Langit yang baru saja mereka lewati tidak berawan dan dipenuhi bintang. Namun, tiba-tiba, langit dipenuhi awan gelap pekat yang menghalangi terang bulan dan bintang di langit, menyebabkan dunia menjadi sangat gelap. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri jika mereka mengulurkan tangan. Untungnya, setiap orang dapat memancarkan cahaya terang, menerangi sekeliling mereka dan bahkan laut di dekatnya. Meski begitu, suasananya masih sangat menyesakan. Seolah-olah mereka tiba-tiba menerobos ke dalam jurang yang dalam, dan mereka bahkan tidak tahu ke arah mana mereka berada. Terlebih lagi, ketika mereka menyerbu ke laut langit gelap, mereka merasa emosi dan kondisi mental mereka telah berubah sekali lagi. Perasaan marah dan takut muncul kembali. Ini jelas bukan emosi yang seharusnya muncul. Ini berarti kemungkinan besar mereka telah memasuki wilayah musuh. Namun, lautan di bawahnya bukanlah laut darah. Mungkinkah kekuatan yang mempengaruhi kesadaran tidak datang dari lautan, melainkan dari awan gelap di langit? Bagi guru surgawi tingkat delapan yang kuat ini, tidak peduli seberapa kuat lawan mereka, mereka mungkin tidak takut. Pada level mereka, satu-satunya hal yang benar-benar bisa membuat mereka takut adalah hal yang tidak diketahui. Kekuatan yang tidak mereka ketahui adalah yang paling menakutkan. Sementara mereka gelisah, tim sekte api karma terus terbang maju. Waktu terus mendekati tengah malam. Akhirnya, saat sudah pukul seperempat tengah malam, mata dukong tiba-tiba menjadi dingin, dan dia segera berhenti. Ketika dukong berhenti, sembilan belas biksu di belakangnya segera berhenti juga. Dukong mengerutkan kening dan memandang ke depan dengan ekspresi muram. Melihat tetua inti tidak berbicara, para biksu lainnya juga tidak berani berbicara. Apalagi mereka menjadi semakin gugup. Kekuatan mereka tidak sekuat dukong, jadi tentu saja mereka tidak tahu apa yang terjadi di kejauhan. Namun, mereka segera mendapatkan jawabannya. Tiba-tiba, seluruh kelompok bergidik, karena total sepuluh angka tiba-tiba menerobos persepsi mereka. Sepuluh angka ini tidak terus-menerus datang. Sebaliknya, mereka berhenti sangat jauh. Cahaya yang dipancarkan dari kedua sisi tidak cukup untuk menyinari tubuh masing-masing. Meski begitu, cahaya yang dipancarkan dari jarak yang sangat jauh bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Di mata 20 orang dari sekte api karma, 10 lampu merah muncul di kejauhan. Kesepuluh lampu merah tersebut disusun berjajar membentuk garis yang tidak terlalu panjang. Letaknya di kegelapan di kejauhan. Setelah melihat 10 orang ini muncul, orang-orang dari sekte api karma segera menjadi lebih gugup. Otot-otot mereka tegang sepenuhnya. Kakak senior, seseorang menelan ludahnya dengan liar. Suaranya jelas terdengar bingung ketika dia bertanya pada dukong dengan suara gemetar, apakah mereka musuh. Dukong juga mengerutkan kening. Setelah dua tarikan napas, dia menganggup dengan berat dan berkata dengan suara yang dalam, ia. Ketika semua orang mendengar ini, tubuh mereka langsung gemetar. Selain dukong, tidak satupun dari mereka yang berpartisipasi dalam dua pertempuran sebelumnya. Namun, mereka tahu apa yang terjadi pada mereka yang berpartisipasi dalam dua pertempuran sebelumnya. Mereka yang terluka parah pada misi pertama pada dasarnya sudah gila. Mereka harus diikat untuk mengendalikan emosi mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi sama sekali. Mereka mengaum dengan ganas untuk membunuh orang atau bunuh diri. Mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran kedua berada dalam situasi yang sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka lebih unggul. Namun, meski begitu, di fine sense setiap orang memiliki sedikit banyak masalah. Sekarang, mereka semua sedang memulihkan diri di sekte tersebut. Melihat teman-teman mereka yang gila, mereka sangat takut akan menjadi seperti mereka. Apalagi kali ini ada 10 orang. Sekalipun jumlahnya dua kali lipat, risikonya tetap besar. Bagaimanapun, serangan di fine sense berbeda dari kekuatan fisik. Kakak senior, orang lain berbicara dan bertanya dengan suara gemetar, apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dukong juga sangat jelas bahwa dia mungkin tidak dapat menunda sekte lain terlalu lama. Faktanya, dia tidak pernah berpikir untuk menunda terlalu lama. Alasan mengapa dia meminta sekte ini datang sangat sederhana. Selain memasang jebakan untuk membunuh Luan, ada alasan lain. Dia sangat ingin orang-orang ini menjadi penolong sekte api karma. Jika mereka memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang ini dengan cepat, mereka dapat membayar sedikit untuk mendapatkan informasi yang lebih penting. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang ini dengan cepat, itu berarti mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Dalam hal ini, lebih baik meminta bantuan sekte lain. Lakukan, Dukong berkata dengan suara yang dalam. Sembilan belas orang di belakangnya gemetar. Karena Dukong mengatakan demikian, mereka tidak dapat melanggar perintah tersebut. Segera, api di tubuh semua orang meletus. Tubuh mereka mengeluarkan nyala api. Jangan menahan diri. Berusaha sekuat tenaga dan akhiri ini secepatnya. Dukong berteriak. Lalu, dia langsung menembak. Yang lain segera mengikutinya dan terbang ke depan dengan kecepatan penuh. Dalam proses terbang, kulit semua orang bersinar dengan cahaya merah. Itu tampak cerah di kulit mereka, membentuk pola rumit yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti bahasa simbol yang aneh. Akhirnya, hal itu menyatu di kepala mereka. Bahkan mata mereka memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Teknik surga yang meledak. Atribut api adalah atribut dengan teknik surga paling eksplosif di antara delapan atribut dasar. Itu juga merupakan atribut dengan daya ledak terkuat. Tentu saja, sekte api karma memiliki teknik rahasia seperti itu. Segera, kekuatan semua orang meroket. Terlebih lagi, setelah menggunakan teknik rahasia, indera ketuhanan semua orang juga terpengaruh. Mereka menjadi gigih. Bahkan mentalitas ketakutan mereka pun terhalau oleh dampaknya. Dua puluh lampu menyala-menyala di udara. Mereka dengan cepat menutup jarak dan menuju ke sepuluh orang di kejauhan. Ketika sepuluh orang di kejauhan melihat dua puluh lampu menyala-menyerbu ke arah mereka, mereka tidak punya niat untuk mundur. Mata mereka langsung memerah. Di saat yang sama, darah kental mulai naik ke tubuh mereka. Dari bawah hingga atas, tubuh mereka tertutup seluruhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua puluh orang dari sekte api karma bergerak maju dengan cepat. Setelah padam habis-habisan, api yang dihasilkan cukup untuk menerangi seluruh wilayah laut. Itu juga menerangi sepuluh orang di kejauhan. Ketika sembilan belas orang, kecuali dukong, melihat sepuluh orang di kejauhan dengan mata kepala sendiri, tubuh mereka gemetar. Mereka tercengang. Orang-orang berdarah. Mereka sebenarnya adalah orang-orang berdarah. Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka pikirkan. Dalam sekejap, tubuh mereka bergetar hebat. Retakan besar muncul pada keberanian mereka. Hanya dengan melihat orang-orang berdarah saja sudah membuat mereka merasa sangat jijik. Serang dari jauh dulu, saat jarak kedua sisi hanya lima ribu kaki, dukong langsung berteriak, gunakan formasi delapan Buddha. 2.103 Formasi delapan Buddha adalah salah satu keterampilan rahasia terpenting klan api karma. Itu adalah keterampilan rahasia yang hanya bisa digunakan oleh banyak orang. 20 orang di langit segera menyebar. Kemudian mereka berteriak serempak dan bertepuk tangan ke depan. Buddha muncul. Segera, nyala api yang tak terhitung jumlahnya menerangi seluruh lautan, membuat awan gelap di atas kepala mereka menjadi sangat merah. Bahkan awan gelap memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perpaduan api, delapan patung Buddha raksasa dengan cepat terbentuk di udara, berdiri tegak dan tegak. Mereka sungguh gigih. Delapan patung Buddha tersebut menginjak permukaan laut bahkan mengusir awan gelap di atas kepala mereka. Tingginya lebih dari 40 ribu kaki dan ditutupi oleh kobaran api. Setiap Buddha memiliki bentuk tubuh dan penampilan yang sangat berbeda, namun tanpa kecuali, mereka semua garang dan terlihat sangat garang. Ini adalah kepercayaan klan api karma, Buddha jahat di neraka yang khusus menghukum orang Jawa. Setelah delapan patung Buddha muncul, mereka membuka mata secara bersamaan. Saat mata mereka muncul, nyala api tak terlihat meledak. Nyala api yang tak terlihat berdesir, dan bahkan aura kematian di langit pun terpengaruh. Tentunya kedelapan patung Buddha tersebut memiliki kekuatan pikiran dan tidak sesederhana konkretisasi biasa. Setelah delapan patung Buddha muncul, sepuluh orang yang berjarak 3 ribu kaki itu akhirnya berpindah. Orang-orang dari klan api karma dapat menggunakan keterampilan rahasia untuk membuat patung Buddha semacam itu. Mereka juga bisa menciptakan kekuatan mereka sendiri. Segera, sepuluh orang itu berteriak. Dalam sekejap, sinar darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di depan mereka. Mereka berkumpul dengan cepat dan membentuk bloodfin besar dengan kecepatan sangat cepat. Itu benar, bloodfin yang muncul selama pertarungan dengan Luan pada dasarnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Bukan hanya sepuluh monster bloodfin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tapi tak satupun dari mereka yang tumpang tindi dengan yang sebelumnya. Ketika orang-orang dari klan api karma melihat sepuluh iblis darah besar, mereka mengerutkan kening. Bloodfin tidak lebih kecil dari patung Buddha. Saat mereka muncul, mereka dipenuhi dengan cahaya merah dan bahkan menekan kekuatan patung Buddha. Bahkan kekuatan pikiran ditekan dengan ketat di sekitar patung Buddha. Ini jelas merupakan kesenjangan dalam atribut. Dibandingkan dengan kekuatan klan api karma, roda nasib klan api karma hilang di awal, dan itu sangat jelas. Segera, aura orang-orang dari sekte api karma jelas-jelas ditekan. Ketakutan yang sudah muncul di hati mereka semakin besar. Karena terselubung dalam konsep negatif seperti itu, mereka semua merasa kekuatan mereka telah berkurang. Jangan takut, Dukong tiba-tiba berteriak, orang kita dua kali lebih banyak dari mereka. Kita mempunyai keunggulan absolut. Ayo! Semua orang dari sekte api karma gemetar. Dukong benar, setiap orang segera menyalurkan energinya ke delapan Buddha untuk bergerak. Delapan Buddha meraum dan melemparkan cincin Fajra di tangan mereka. Segera, cincin Fajra setinggi sepuluh ribu kaki berputar cepat di udara dan nyala api yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Kobaran api yang sangat besar segera melahap seluruh wilayah laut di depan mereka. Dalam sekejap mata, mereka mencapai iblis darah yang hanya berjarak tiga ribu kaki dan menelannya utuh. Api setinggi puluhan ribu kaki langsung menyelimuti laut di depan mereka. Mengaum! Dibawah api karma, sepuluh iblis darah didorong mundur oleh dampaknya dan meraum dengan marah. Sepuluh orang berdarah itu juga diselimuti oleh api, tapi mereka semua bersembunyi di balik iblis darah, jadi mereka tidak terluka. Namun, itu saja. Serangan sekte api karma memang menyebabkan cukup banyak rusakan pada darah iblis, namun dari segi atribut murni, api karma pada dasarnya tidak membakar atau menguapkan darah iblis. Para iblis darah hanya menderita dampak murni. Mengaum! Dalam kobaran api, iblis darah kembali meraum dengan marah. Setelah mengaum kali ini, para iblis darah benar-benar dengan kuat menahan kekuatan api karma dan menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Segera, delapan Buddha merasakan tekanan yang sangat besar dan bahkan dipaksa mundur oleh serangan iblis darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua puluh biksu dari sekte api karma semuanya gemetar. Bahkan dukung mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia telah melihat iblis darah sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa formasi delapan Buddha pun tidak dapat menekan mereka. Sebaliknya, iblis darah terus-menerus menghancurkan kekuatan sekte api karma, menyebabkan para Buddha gemetar. Jika atribut mereka tidak bagus, maka mereka akan menang dengan kekuatan. Formasi delapan Buddha yang dikendalikan oleh dua puluh orang pasti lebih kuat dari sepuluh orang. Menyerang, dukung segera berteriak. Para biksu dari sekte api karma mendengarnya dan segera mengubah taktik mereka. Delapan Buddha melakukan hal yang sama dan memasangkan kembali sabuk facra di pergelangan tangan mereka. Di saat yang sama, senjata muncul di tangan mereka. Pedang, pedang, palu, arit, del. Delapan senjata yang sangat berbeda muncul, berbeda dari senjata Buddha biasa. Senjata Buddha biasa seperti tongkat dan senjata tidak tajam lainnya tidak ada. Namun, sekte api karma berspesialisasi dalam membunuh orang jahat, jadi tentu saja, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan pada senjata mereka. Setelah senjata muncul, delapan Buddha semuanya bergerak. Dengan langkah santai, seluruh langit dan laut berguncang hebat dan seketika runtuh sedalam lebih dari tiga ribu kaki. Ledakan. Senjata-senjata itu terbang melintasi langit dan lautan dan menghantam sepuluh iblis darah besar. Sebagian besar iblis darah tidak memiliki senjata, tetapi kekuatan fisik mereka sangat berkembang. Ledakan. Darah iblis itu sangat cepat. Mereka menghindari serangan senjata atau mengangkat anggota tubuh mereka untuk memblokirnya di udara dan bergulat dengan para Buddha. Harus dikatakan bahwa para Buddha memang sangat kuat dan dapat menekan darah iblis dalam hal kekuatan. Namun, masalahnya adalah darah iblis bukanlah wujud biasa, melainkan simbol kekuatan kematian. Apa kekuatan kematian? Bahkan bagi 31 sekte, itu adalah kekuatan khusus yang sepenuhnya melampaui delapan atribut dasar. Itu adalah kekuatan yang benar-benar di luar pemahaman dan tidak dapat dikendalikan. Segera, orang-orang dari sekte Api Karma menemukan bahwa iblis darah aneh yang menggunakan anggota tubuh mereka untuk memblokir senjata dengan cepat kehilangan semua indera dan kendali mereka di tempat para Buddha ditahan. Seolah-olah kekuatan itu tiba-tiba bukan milik mereka, dan hanya ada satu akibat dari situasi seperti itu. Itulah runtuhnya kekuasaan. Ledakan. Ledakan. Satu demi satu, senjatanya tiba-tiba meledak. Setelah kehilangan kekuatan penindasan, terjadi ledakan besar. Namun, ledakan ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan pada darah iblis. Ia hanya bisa berubah menjadi api yang jatuh ke laut dan akhirnya ditelan laut. Kehilangan senjata merupakan pukulan besar bagi para Buddha dan 20 biksu dari sekte Api Karma. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan iblis darah, dan itu sungguh menakutkan di luar pengetahuan mereka. Kekuatan macam apa ini? Ketakutan kembali membesar di hati mereka. Aura kematian terus-menerus menyerbu lautan kesadaran mereka, dan rasionalitas mereka dengan cepat ditelan. Kemarahan yang muncul karena rasa takut menjadi semakin jelas. Kemarahan berarti kemungkinan besar akan berkembang menjadi serangan sembarangan, atau bahkan bunuh diri. Namun, guru surgawi tingkat delapan ini tidak sepenuhnya kehilangan rasionalitasnya dengan mudah, bahkan jika mereka sudah sangat marah. Mereka terus mendesak para Buddha dan mengambil langkah maju. Mereka membuka tangan mereka dan meraih darah iblis. Maju selangkah, laut bergolak. Iblis darah tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Mereka segera bertemu langsung dengan tubuh besar Buddha dan saling berselisih. Kedua belah pihak segera memulai kompetisi kekuatan dan gerakan. Namun, karena keterbatasan kelincahan mereka, seringkali terjadi benturan kekuatan. Dari segi kekuatan, tidak ada keraguan bahwa delapan Buddha akan menang. Namun, kenyataannya, kemenangan sekali lagi ada di tangan sepuluh iblis darah. Alasannya sangat sederhana. Sama seperti senjata sebelumnya, selama darah iblis menyentuh area tersebut, indera mereka akan segera hilang, menjadi kekuatan yang bukan milik mereka dan menghilang. Meskipun para Buddha lebih unggul pada awalnya dan bahkan menekan darah iblis di permukaan laut, semua darah iblis dengan cepat berdiri. Sebaliknya, delapan Buddha kehilangan anggota tubuh mereka. Bang! Bang! Setelah berdiri lagi, para iblis darah mulai melakukan serangan balik. Mereka menggigit anggota tubuh para Buddha, dan pada saat yang sama, anggota tubuh mereka terus menyerang. Hal ini membuat para Buddha, yang awalnya tidak mampu menghadapi kekuatan khusus, menjadi semakin sengsara. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk beralih dari keuntungan menjadi kerugian yang tidak dapat diubah. Gemuruh. Sebuah ledakan yang sangat keras meledak di permukaan laut. Seketika, laut dalam jarak puluhan ribu mil terguncang dan terbalik. Ledakan itu tidak berasal dari hal lain. Itu berasal dari ledakan delapan Buddha. Di bawah tekanan kuat dari iblis darah, sekte api karma tidak mampu membalikkan situasi. Mereka terpaksa meledak dan ingin menggunakan ledakan tersebut untuk menyebabkan kerusakan pada sepuluh iblis darah. Membuat keputusan segera adalah pilihan terbaik, dan itu juga merupakan perintah yang diberikan oleh dukung sendiri. Meskipun ledakan dahsyat tersebut menyebabkan cukup banyak kerusakan pada dua puluh orang dari sekte api karma dan bahkan menyebabkan mereka menderita luka dalam, itu masih lebih baik daripada dipaksa mati. Terlebih lagi, dampak ledakan dahsyat tersebut akhirnya menyebabkan kerusakan serius pada darah iblis. Darah iblis yang dekat dengan mereka langsung meledak menjadi dua. Dua ribu seratus empat. Setengah dari darah iblis diledakkan dan sepuluh orang berdarah terkejut. Jelas sekali, mereka menderita luka dalam. Namun, orang yang benar-benar terkejut adalah 20 orang dari sekte api karma. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ledakan yang dihasilkan oleh formasi rahasia delapan Buddha yang dikeluarkan oleh 20 orang tidak akan mampu menghancurkan sepuluh iblis darah sepenuhnya. Faktanya, hanya separuhnya yang hancur. Mengapa demikian? Bahkan dukung, yang bertarung dengan manusia berdarah untuk kedua kalinya, tidak dapat menerima situasi ini. Baginya, ini sangat aneh. Api karma jelas merupakan roda takdir tingkat atas. Selain kekuatan klan Hachiko dan Sengoku, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sepuluh iblis darah yang rusak tidak hilang dan masih bisa bergerak. Sepuluh orang berdarah segera mengendalikan iblis darah untuk menyerang 20 biksu dari klan api karma di kejauhan. Mereka tidak menggunakan gerakan apapun dan hanya menyerangnya. Dukong sangat terkejut saat melihat ini dan buru-buru berteriak, Pertahankan. Tak perlu dikatakan lagi, yang lain segera meningkatkan pertahanan mereka. Ilusi Buddha Raksasa mengelilingi semua orang. Setiap Buddha tingginya ribuan kaki. Mereka siap bertahan melawan dampak darah iblis atau ledakan. Kenyataannya adalah para iblis darah memilih untuk meledak. Gemuruh. Sepuluh iblis darah yang setengah rusak meledak satu demi satu. Namun ledakannya tidak menimbulkan suara keras. Sebaliknya, itu adalah suara mendengung yang hening. Darah dari ledakan dengan cepat mengalir ke 20 Buddha dan menghantam mereka dengan keras. Para Buddha gemetar tetapi tidak ada masalah. Mereka menahan ledakan darah. Namun, dampak dari darah bukanlah hal yang menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah atribut dari darah itu sendiri. Bagian depan dari 20 Buddha semuanya berlumuran darah. Buddha yang menyala-nyala itu berlumuran darah dan mereka benar-benar tampak seperti Buddha dari neraka. Namun, api para Buddha tidak menguapkan darahnya. Sebaliknya, darah terus merembes ke tubuh para Buddha. Dimanapun darah itu bersentuhan, apinya langsung padam seolah-olah apinya telah padam. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, lubang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Buddha seolah-olah sedang terkorosi. Darahnya terlalu aneh. Bahkan api karma tidak dapat menahan korosi darah. Jika tubuh mereka tersentuh oleh darah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Segera, semua biksu meledakan Buddha di sekitar mereka dan darah beterbangan kemana-mana. 20 dari mereka dengan cepat berkumpul dan berkumpul kembali. Kakak senior, seorang biksu berkata kepada dukong dengan panik, orang-orang ini terlalu aneh. Darahnya terlalu aneh. Aku tahu, ekspresi dukong serius saat dia melihat ke 10 orang di kejauhan. Sejujurnya, dia merasa sedikit bersalah. Meskipun jumlahnya ada 20, atribut kekuatan lawan sangat kuat. Pada pertarungan sebelumnya, mereka menang dengan jumlah orang 4 kali lipat. Kali ini, perbedaan jumlahnya jauh lebih kecil. Apa yang harus dilakukan? Dukong mengerutkan kening, apakah kita benar-benar harus menunggu orang-orang dari sekte lain datang dan berbagi informasi dengan mereka? Tidak ada waktu bagi dukong untuk menganalisis pro dan kontra. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke 10 sosok berdarah di kejauhan. Serang lagi, jika kali ini kami masih belum bisa menang, kami akan menghindari pertarungan. Kita hanya perlu menunda mereka sampai orang-orang dari sekte tersebut tiba. Biksu lainnya segera menganggup dan berkata, Ya, kali ini, kita akan menggunakan taktik membelah. Dukong dengan cepat berkata, Kalian berlima, cobalah yang terbaik untuk menahan 5 pria berdarah di sebelah kanan. Ingat, kamu hanya perlu menahan mereka, kamu tidak perlu menang. Kalian semua, ikut aku untuk melawan 5 orang lainnya. Dengan cara ini, kita akan menjadi 15 lawan 5 dan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, mendengar ini, semua orang mengangguk lagi. Tidak sulit untuk bertahan. Menciptakan kerugian numerik memang merupakan cara untuk menang. Segera, ke-20 biksu itu bergerak serempak. Di bawah komando dukong, 20 orang dari mereka secara bersamaan melepaskan teknik rahasia yang sangat besar, dan target dari teknik rahasia tersebut tidak lain adalah pusat dari 10 orang berdarah. Suara mendesing Suara mendesing Seorang pria berdarah tunggal tidak dapat bertahan melawan kekuatan terkonsentrasi dari 20 biksu. Dia tidak punya pilihan selain menghindar ke samping. Gemuruh Teknik rahasia api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusat dan menghantam lautan dan awan gelap di kejauhan menciptakan lubang besar di awan. Karena itu, 10 pria berdarah itu terpaksa dipisahkan sejauh lebih dari 40 ribu kaki. Lakukan Dukong dengan cepat berteriak. Suara mendesing Suara mendesing Segera, 15 beku dan 5 beku berpisah. Kelima biksu itu bergegas menuju 5 pria berdarah di sebelah kanan dan terus melepaskan energi padat untuk menahan pergerakan 5 pria berdarah itu. Sekalipun saya tidak bisa menang, jangan berpikir untuk pindah. Aku akan mengganggumu sampai mati. Setiap sekte telah dilatih secara khusus untuk taktik semacam itu. Melihat 5 biksu lainnya baik-baik saja, Dukong lebih percaya diri memimpin yang lain untuk bergegas menuju 5 pria berdarah lainnya. Kelima pria berdarah itu tidak bodoh. Melihat begitu banyak biksu bergegas ke arah mereka, mereka tidak melawan mereka secara langsung. Penerjema Editor WQL Elim Penerjema Editor WQL Elim Penerjema Editor WQL Elim Penerjema Editor WQL Elim 5 pria berdarah hanya perlu melarikan diri dan melindungi diri mereka sendiri sementara 5 pria berdarah lainnya harus berurusan dengan 5 biksu. Dengan kata lain, ini sebenarnya adalah kompetisi untuk melihat pihak mana yang lebih dulu berhasil. Fakta membuktikan bahwa perbedaan atribut sangatlah penting dan berdampak besar dalam pertarungan. Kelima pria berdarah itu menggunakan kekuatan darah mereka lagi saat mereka terbang. Dalam sekejap, awan gelap di langit mulai bergejolak dengan hebat. Kemudian, hujan deras turun seperti banjir gunung. Yang benar-benar mengerikan adalah hujan yang turun semuanya adalah hujan darah merah. Para biksu yang baru saja merasakan kekuatan darah terkejut saat melihat hujan darah. Mereka secara naluriah melepaskan energi untuk mempertahankan diri. Meski hujan darah tidak memiliki kekuatan apapun, darah itu sendiri mampu mematikan api dan menembus api dengan kecepatan yang mengerikan. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak punya pilihan selain membangun pertahanan besar untuk menahan hujan darah, menggunakan kekuatan mereka untuk terus mengisi celah dalam hujan darah. Ini berarti hujan darah biasa akan menghabiskan setidaknya setengah energi dan setengah kecepatan mereka. Di saat yang sama, pertarungan di sisi lain bahkan lebih brutal. Kelima biksu itu ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menahan kelima pria berdarah itu. Gagasan ini segera terbukti salah. Meskipun kelima biksu ini telah dilatih dan tidak memiliki masalah dalam bekerja sama satu sama lain, masalahnya adalah mereka hanya berlatih melawan sekte. Mereka tidak memiliki atribut yang berada di luar pengetahuan mereka. Api bahkan tidak mampu menghancurkan pertahanan darah. Apakah ini mungkin? Apakah ini bisa dibayangkan? Namun, semuanya terjadi di depan mata mereka. Para biksu tidak bisa tidak mempercayainya. Kekuatan dalam darah bahkan lebih kuat dari api. Bahkan jika itu adalah pertarungan langsung, itu akan lebih unggul. Ketika api bersentuhan dengan darah, seolah-olah mereka terluka parah dan lemah. Itu seperti bunga yang layu. Dimanakah momentum kuat yang biasanya terjadi? Penindasan mutlak terhadap atribut membuat apa yang disebut pengekangan lima biksu dari sekte api karma lenyap dengan cepat. Kelima pria berdarah itu mulai menyerang dan mengepung kelima biksu itu. Segalanya berubah terlalu cepat. Ketika dukong menyadari hal ini, kelima belas biksu itu masih terjebak dalam hujan darah. Mereka harus berkumpul kembali atau mereka akan mati. Dukong mengerutkan kening dan berteriak kepada semua orang, kembali dan bantu. Para beku lainnya gemetar dan baru kemudian mereka melihat pemandangan di kejauhan. Lima pria berdarah di kejauhan mengeluarkan gelombang darah mengerikan yang menyapu udara seperti tsunami. Rasanya seperti mulut berdarah yang ingin menelan kelima biksu itu. Sekali tertelan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lima belas biksu melepaskan api mereka dan secara paksa membentuk lautan api besar di atas kepala mereka. Mereka bersama-sama menolak pembatasan hujan darah dan sepenuhnya mengabaikan konsumsi energi. Mereka menyerang kelima biksu itu dengan kecepatan penuh. Namun, itu masih terlambat. Lima biksu yang dikelilingi lautan darah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka bahkan mengeluarkan seni mistik ofensif yang kuat. Meski begitu, semua seni mistik ditelan oleh lautan darah. Paling-paling, mereka hanya bisa menciptakan beberapa celah di lautan darah. Dalam menghadapi kekuatan absolut dan penindasan atribut, mereka tidak dapat menimbulkan banyak keributan. Saat ini, Dukong tiba-tiba berteriak, tarik mereka kembali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dukong dan empat biksu di sampingnya menyerang dengan paksa. Dalam sekejap, lima ular api dengan diameter 300 kaki dan panjang 3000 kaki melesat ke arah lima biksu di sisinya. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan mencoba menelan kelima biksu itu. Biarpun ular api menyebabkan cukup banyak kerusakan pada mereka, itu masih lebih baik daripada ditelan lautan darah. Gemuruh Empat ular api yang kuat meraum di langit malam dan langsung menyerang di depan lautan darah yang mengamuk, bertabrakan dengannya. Ular api pusat yang dilindungi oleh empat ular api akhirnya tiba di depan kelima biksu tersebut. Namun, di saat yang sama, lautan darah juga tiba di depan kelima biksu. Gemuruh Ledakan mengejutkan lainnya terdengar. Dalam sekejap, lautan darah dan ular api meledak pada saat bersamaan. Namun, tidak ada keraguan bahwa ular api tersebut mengalami kerusakan yang lebih parah. Di sisi lain, lautan darah hanya terlempar dan tidak hilang sepenuhnya. 2.105 Ular api dan lautan darah bertabrakan. Ular api itu terluka parah, tetapi tidak meledak seluruhnya. Kekuatan dukong tidak buruk. Kepala ular api itu meledakkan lautan darah di depannya. Meski kepalanya menghilang, ia tetap berhasil menyelimuti kelima orang tersebut. Melihat keberhasilannya, dukong segera mundur dengan seluruh kekuatannya, dengan paksa menarik kelima orang itu keluar dari lautan darah. Gemuruh Ular api itu sangat cepat, begitu pula lautan darah. Yang lain melihat pemandangan ini dengan gugup, berdoa dalam hati agar mereka bisa menyelamatkan teman mereka. Suara mendesing. Saat lautan darah bergolak, ular api berhasil terbang keluar dari langit, dan kepalanya yang patah kembali ke dukong sekali lagi. Di saat yang sama, lima sosok yang terbungkus kepala ular juga muncul. Ketika dukong dan biksu lainnya melihat penampakan kelima orang itu, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka menjadi jelek. Bahkan kegembiraan asli mereka pun lenyap. Mereka menyelamatkan orang-orang, tapi, tubuh mereka sedikit banyak terkena darah akibat ledakan. Yang lebih baik hanya disentuh anggota tubuhnya, menyebabkan mereka kehilangan perasaan seolah-olah telah berubah menjadi mayat, dan perasaan ini masih menyebar. Para biksu ketakutan setengah mati. Karena tergesa-gesa, mereka hanya bisa memilih untuk memotong anggota tubuh mereka untuk mendaftar. Parahnya, darahnya langsung menyentuh kepala atau badan. Dalam hal ini, tidak ada penyelamatan sama sekali. Segera, tubuh mereka menjadi sangat dingin, tanpa vitalitas apapun, dan mereka benar-benar berubah menjadi mayat. Kecepatan kematian ini terjadi seketika. Bahkan jika mereka ditusuk tepat di jantungnya, tidak akan seperti ini. Dari luar, orang mati tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, tapi mereka mati begitu saja. Itu sangat aneh, dan bahkan membuat orang merasa tidak enak badan. Dua orang tewas, dan tiga orang luka berat. Hasil ini membuat semua beku merasa husyuk, dan kepercayaan awal mereka hilang sama sekali. Selain pengaruh aura kematian di sekitar mereka, rasa takut dan jijik semakin bertambah di hati mereka, bahkan mereka hampir kehilangan akal. Mundur, dukong segera mengambil keputusan dan berteriak, jangan pedulikan apapun. Mundur dulu. Mendengar ini, tubuh semua orang gemetar, dan mereka segera sadar. Mereka segera menyeret ketiga orang yang terluka parah itu dan melarikan diri keluar. Dua puluh orang tidak dapat menjatuhkan sepuluh orang ini. Sekarang hanya tersisa lima belas orang, semakin mustahil bagi mereka untuk menang. Mereka meremehkan lawannya, atau melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Namun, sepuluh orang berdarah itu jelas tidak ingin membiarkan mereka pergi. Mereka berkumpul lagi dan terbang cepat di langit, mengejar dua puluh orang itu. Di saat yang sama, ia terus melepaskan kekuatannya, menembakkan sinar lampu merah. Orang-orang dari Sekte Api Karma pasti tidak akan terus bertarung. Mereka melepaskan teknik rahasia mereka untuk memblokir dan melakukan serangan balik secara acak. Tujuan mereka adalah mengganggu formasi musuh dan memperlambat kecepatan terbang musuh untuk mengulur waktu bagi diri mereka sendiri untuk melarikan diri. Maka, tarik-menarik perang pun dimulai. Sekte Api Karma, yang memiliki lebih banyak orang, sedang dikejar. Sepuluh pria berdarah itu mengejar tanpa henti, tidak mau menyerah. Untungnya, kecepatan pria berdarah itu tidak terlalu cepat. Lagi pula, atribut kuatnya tidak tercermin dalam kecepatannya. Anggota Sekte Api Karma masih bisa menjaga jarak. Sekarang, apakah itu dukung atau anggota Sekte Api Karma lainnya? Mereka hanya berdoa untuk satu hal, yaitu agar orang-orang dari Sekte lain segera datang. Gemuruh. Gemuruh. Suara tabrakan dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di bawah awan gelap. Kemanapun mereka lewat, lubang besar tercipta di awan gelap dan laut. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya meledak di malam yang gelap, dan dapat terlihat dengan jelas bahkan dari jauh. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua puluh sosok muncul puluhan ribu meter jauhnya. Dari sini, mereka dapat dengan jelas melihat lampu merah yang meledak di kejauhan, menyebabkan hati mereka tenggelam. Mereka mulai berkelahi. Liang Duo dari Sekte Enam Jalan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Ayo pergi dan lihat. Iya. Semua orang bergerak sekali lagi, bergegas menuju lampu merah yang meledak di depan mereka. Di bawah awan gelap, semakin dekat mereka, semakin mereka merasa gugup. Rasa ilahi mereka di laut pengetahuan menjadi sangat tegang. Ketika jarak antara kedua belah pihak kurang dari 10 ribu meter, Dukong dan anggota Sekte Apikarma lainnya, yang berlari dengan tergesa-gesa, akhirnya menyadari kedatangan bala bantuan. Mata Dukong berbinar, dan dia berteriak pada Liang Duo, datang dan bantu. Mendengar kata-kata Dukong dan melihat keadaan menyedihkan dari Sekte Apikarma, anggota Sekte Enam Jalan terkejut. Liang Duo terkejut. Sejujurnya, hubungan antara Sekte Enam Jalan dan Sekte Apikarma sangat biasa. Mereka bahkan tidak berada di pihak yang sama. Kematian anggota Sekte Apikarma tidak akan membahayakan Sekte Enam Jalan. Bahkan, mungkin ada manfaatnya. Namun, Liang Duo segera memimpin anak buahnya untuk membantu. Ini bukan karena dia baik hati, tapi karena dia khawatir Sekte Apikarma akan membalasnya jika dia malas. Siapkan, formasi Prisma Merah. Liang Duo berteriak. Mendengar ini, anggota Sekte Enam Jalan lainnya segera berhenti di udara dan melanjutkan posisi mereka. Setelah itu, energi melonjak dengan cepat dan dengan cepat berkumpul di langit, membentuk formasi pertahanan yang besar. Benar sekali, sebuah formasi bisa dibentuk oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Tidak hanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyiapkannya, tetapi juga akan lebih bertenaga. Tentu saja hal ini memerlukan koordinasi yang sempurna antara kedua pihak. Jika tidak, maka akan mudah gagal. Formasi pertahanan ditutup dari pinggiran ke tengah, meninggalkan jalan bagi anggota Sekte Apikarma untuk melewatinya. Sekte Apikarma harus melewati formasi sebelum ditutup, atau mereka akan dihadang oleh formasi dan dibunuh oleh lautan darah di belakang mereka. Dukong juga mengetahui hal ini, jadi dia memimpin anggota Sekte Apikarma dan bergegas menuju formasi dengan kecepatan penuh. Saat formasi Prisma Merah ditutup, anggota Sekte Apikarma terbang ke depan dengan liar. Tanda di tubuh mereka bahkan memancarkan cahaya api saat mereka mendorong kekuatan mereka hingga batasnya. Akhirnya, suara mendesing. Kedelapan belas anggota Sekte Apikarma bergegas melewati formasi Prisma Merah dalam sekejap. Tanpa perintah liang duo, anggota Sekte Enam Jalan meningkatkan kecepatan penutupan formasi. Ledakan. Formasi Prisma Merah tertutup, dan lampu merah menghantam formasi. Namun, dampaknya diblokir secara paksa oleh formasi, namun energi unsur terus meresap ke dalam formasi. Anggota Sekte Enam Jalan bergidik saat melihat pemandangan ini. Energi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu jahat? Namun, energi formasi Prisma Merah terlalu banyak tumpang tindih, dan bahkan lampu merah tidak dapat segera menerobosnya. Orang kulit merah dari Sekte Apikarma terbang menuju liang duo dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih telah menyelamatkan kami, saudara liang. Liang duo mengangguk. Situasi saat ini tidak cocok untuk obrolan ringan. Dia menoleh dan melihat keluar formasi Prisma Merah. Pada saat ini, lampu merah telah menghilang, dan sepuluh sosok berdiri di udara sekitar seribu kaki dari formasi. Manusia berdarah. Sepuluh pria berdarah. Namun, setengah dari darah yang menutupi sepuluh pria berdarah itu telah menghilang, dan kepala mereka terlihat seluruhnya. Mata merah mereka menatap orang-orang di sisi lain formasi Prisma Merah tanpa rasa takut. Guru besar dukong, suara liang duo sangat berat. Dia juga merasakan energi di udara yang dapat mempengaruhi Divine Sense seseorang. Dia berkata, apakah mereka musuh? Itu benar. Kini setelah segalanya berkembang hingga ke titik ini, dukong tidak hanya gagal mengambil segalanya untuk dirinya sendiri, namun ia juga menderita kekalahan telak. Dia tidak ingin menyembunyikannya lebih lama lagi dan langsung berkata, sepuluh orang ini sangat sulit untuk dihadapi, terutama energi atribut mereka. Jika kita bisa menangkap mereka, kita pasti bisa menyerang markas musuh. Kerutan di dahil yang duo semakin dalam saat mendengar ini. Meskipun mereka memiliki 35 orang di pihak mereka, yang jauh lebih banyak daripada musuh, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Tidak perlu terburu-buru, kata liang duo dengan suara yang dalam, kita hanya perlu menunda mereka dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Ketika sekte lain tiba, kami akan lebih percaya diri dalam menangani mereka bersama-sama. Anggota enam jalan sekte mengangguk setuju. Bahkan dengan kekuatan sekte api karma, mereka sudah berada dalam situasi yang sulit, jadi menyerang sekarang masih merupakan risiko yang sangat besar. Karena liang duo tidak mau bergerak, dukong tidak bisa memaksanya. Dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan tiga orang yang terluka parah. Yang mengejutkan dukong dan liang duo adalah sepuluh orang berdarah itu tidak berniat melarikan diri, tetapi mereka juga tidak menyerang. Mereka hanya berdiri di udara dan diam-diam memandanginya. Seolah-olah, mereka juga menahan mereka, tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri. Segera, darah di pakaian pria berdarah itu benar-benar surut, dan kekuatan mereka juga pulih. Dengan cara ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu selama seperempat jam penuh. Tiba-tiba, dari utara dan selatan, banyak sosok yang sadar dan dengan cepat terbang. Orang-orang dari empat sekte lainnya telah tiba. Sekte Langit Misterius, Sekte Sublim Misterius, Sekte Surgawi, dan Sekte Bunga Bulan, keempat sekte telah membawa orang dan dengan cepat bergegas ke medan perang. Mereka dengan cepat bertemu dengan Sekte Api Karma dan Sekte Enam Jalan, tetapi sebelum mereka saling menyapa, mereka semua melihat ke sepuluh pria bermata merah di sisi lain formasi prisma merah. Aura yang terpancar dari sepuluh orang ini membuat mereka langsung mengerutkan kening. 2.106 Semua orang melihat ke sepuluh orang di sisi lain barisan, mata mereka dipenuhi permusuhan. Ketika semua orang dari enam sekte telah tiba, jumlah orang telah mencapai 118 orang, yang lebih dari sepuluh kali lipat jumlah lawan mereka. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, ke enam sekte tidak dapat memikirkan kemungkinan kalah. Harus dikatakan bahwa bahkan sepuluh orang di kejauhan pun mengalami perubahan ekspresi. Mereka memiliki sedikit niat untuk mundur, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Bagaimana dengan persatuan APS? Li Yin bertanya. Persatuan APS adalah yang terjauh dari sini. Tanpa menunggu dukong berbicara, Liang Duo langsung berkata, letaknya di wilayah paling selatan. Ditambah lagi, kekuatan tim tidak merata. Saya khawatir butuh waktu lama untuk terbang ke sini. Kalau begitu, haruskah kita menunggu mereka datang? Liu Chong bertanya. Tidak perlu untuk itu. Dukong berkata langsung, sekte kita semua ada di sini, dan kita tidak membutuhkan kekuatan mereka sama sekali. Mari kita jatuhkan sepuluh orang ini dan paksa mereka untuk memberitahu kita lokasi markas. Kita akan langsung ke akarnya. Masalah. Tubuh semua orang bergetar ketika mendengar itu, dan mereka melihat ke arah dukong. Jika Ice Fire Union tidak berguna, lalu mengapa mereka memanggil yang lain? Mungkinkah mereka benar-benar mengincar Luan? Penghakiman ini sekali lagi dikonfirmasi oleh mereka. Namun, semua orang mengangguk. Mereka sudah cukup kuat, dan mereka tidak membutuhkan orang-orang dari Ice Fire Union. Melihat semua orang setuju, dukong segera berkata, karena itu masalahnya, ayo kita lakukan. Begitu dia mengatakan itu, para tetua inti dari enam sekte segera mengerahkan energi di tubuh mereka. Dalam sekejap, aura kuat menyebar ke seluruh langit dan laut. Melihat itu, yang lainnya pun ikut meledak. Segera, aura lebih dari seratus guru surgawi tingkat delapan menyebar di langit dan membersihkan semua awan gelap dalam jarak sepuluh ribu kaki. Laut yang terlihat tenggelam setidaknya beberapa ratus kaki. Tidak perlu lagi mempertahankan formasi Hongling. Dengan lambayan tangan Liang Duo, formasi tersebut segera menghilang, menghilangkan satu-satunya penghalang antara kedua sisi. Segera, aura seluruh area membeku. Aura lebih dari seratus guru surgawi tingkat delapan secara langsung menekan sepuluh musuh, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Di hadapan kesenjangan kekuatan yang begitu besar, sepuluh orang itu tidak ragu-ragu lagi. Mereka segera berbalik dan terbang, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, orang-orang dari enam sekte mengerutkan kening dan segera mengejar sepuluh orang itu dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka melepaskan teknik surgawi yang kuat. Bagaimanapun, kecepatan teknik surgawi jauh lebih cepat daripada manusia. Gemuruh. Segera, setidaknya 20 seni surgawi meledak di langit. Tidak ada titik buta sama sekali saat mereka meluncur ke arah sepuluh orang yang berjarak beberapa ribu kaki. Melihat ini, sepuluh dari mereka buru-buru melepaskan lampu merah besar untuk memblokirnya. Di saat yang sama, Sueyi muncul sekali lagi, dan kecepatannya meningkat tajam. Meski begitu, kecepatannya masih jauh lebih lambat dibandingkan dengan banyak orang dari enam sekte besar. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Faktanya, hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Orang-orang dari enam sekte dipenuhi dengan keyakinan. Mereka meledak dengan kecepatan penuh, membentuk bola cahaya besar di malam yang gelap. Mereka tidak memberikan waktu luang apapun saat mereka bergegas maju. Namun, saat pengejaran belum mencapai jarak seratus ribu kaki, tiba-tiba, tubuh orang-orang dari enam sekte bergetar, dan kecepatan mereka menurun drastis. Karena, mereka melihat titik merah yang tak terhitung jumlahnya. Benar sekali. Di tempat yang lebih jauh dari sepuluh titik tersebut, titik-titik merah yang tak terhitung jumlahnya hampir membentuk garis di lautan yang gelap gulita. Jumlah titik merah pada garis ini setidaknya beberapa lusin hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. Ketika titik-titik merah muncul, semua orang segera mendengar suara gemuruh di telinga mereka. Lautan di bawah kaki mereka berguncang hebat, dan gelombang besar setinggi lebih dari sepuluh ribu kaki segera naik. Awan gelap di langit menjadi lebih pekat. Bahkan celah yang dibuka oleh kekuatan lebih dari seratus orang ditutupi oleh awan gelap yang lebih tinggi, menghalangi terangnya bulan dan bintang di langit. Seolah-olah seluruh dunia telah ditutup. Suara mendesing. 118 guru surgawi tingkat delapan semuanya berhenti dan melihat kekejauhan dengan tatapan yang sangat serius. Mereka melihat titik-titik merah itu bergerak dengan sangat cepat, dan menjadi semakin besar dan terang. Akhirnya, titik-titik merah mencapai jarak seratus ribu kaki dari mereka dan berkumpul dengan sepuluh orang. Semua guru surgawi dapat melihatnya dengan jelas. 50 orang. Tepatnya ada 50 orang yang bergegas dari jauh. Selain sepuluh orang asli, jumlah musuh telah mencapai 60 orang, yang setara dengan setengah dari enam sekte besar. Meski nampaknya enam sekte besar masih memiliki keunggulan absolut dari segi jumlah, dan meski sebagian besar terkena aura negatif, mereka tetap memiliki aura kemenangan. Hanya para biksu dari sekte api karma yang memiliki ekspresi gugup dan berat di wajah mereka. Perbedaan jumlahnya tidak berbeda dengan sebelumnya. Banyak dari enam sekte besar tidak sekuat sekte api karma. Bagaimana mereka bisa menang? Lima tetua inti lainnya juga tidak bodoh. Mereka dengan jelas melihat situasi dua orang tewas dan tiga orang terluka di sekte api karma. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah kekuatan yang tidak mereka ketahui. Sepasang mata merah di malam yang gelap saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Apa yang harus kita lakukan? Zhong Wei Ping memandang para tetua inti dan bertanya, haruskah kita bertarung atau tidak? Semua orang sedikit ragu, bahkan dukong yang selalu mengambil keputusan pun sama. Sejujurnya, dukong benar-benar tidak menyangka bahwa mereka memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran ini. Saat semua orang terdiam, Li Yin dari sekte bunga bulan tiba-tiba berbicara. Bukankah kita datang ke sini untuk memberantas kejahatan menyimpang? Li Yin mengerutkan kening. Sebagai satu-satunya perempuan di antara enam tetua inti, dia menegur kelima lelaki itu. Dengan begitu banyak musuh yang muncul, kita tidak perlu melihat-lihat lagi. Kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika kita mundur kali ini, itu berarti menyerahkan seluruh misi. Lalu mengapa membuang-buang waktu berhari-hari? Perkataan Li Yin membuat kelima orang itu semakin mengernyitkan dahi, terutama dukong. Sekte api karma selalu bertanggung jawab untuk menghukum kejahatan. Kata-katanya membuatnya sulit untuk mundur. Jika mereka harus melarikan diri meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, prestise sekte api karma akan sangat berkurang. Bahkan dia tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Dukong mengerutkan kening. Dengan perbedaan angka sebesar itu, apapun yang dia katakan akan tampak seperti sebuah alasan. Para tetua inti lainnya memandangnya. Dialah yang memrakarsai operasi ini, jadi keputusan penting harus dibuat olehnya. Sambil mengertakkan gigi, dukong menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk berkata, lawan. Begitu kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Karena kata-kata sudah terucap dan keputusan sudah diambil, tidak perlu ragu lagi. Segera, ratusan guru surgawi melihat ke enam puluh musuh di kejauhan dan melepaskan aura mereka lagi. Orang-orang ini sangat jahat. Dukong memandangi musuh di kejauhan dan berkata sambil mengertakkan gigi, jangan biarkan kekuatan musuh mengenai tubuhmu secara langsung. Baik itu lampu merah atau darah, jangan biarkan mereka menyentuhmu. Entah terluka atau mati, jangan berpikir bahwa kita mempunyai keuntungan karena kita mempunyai lebih banyak orang. Jika kita ceroboh, kita akan musnah. Mendengar perkataan Dukong, tubuh semua orang gemetar. Saat ini, tidak ada yang mengira Dukong sedang bercanda. Terlebih lagi, seorang beku tidak akan berbohong. Dukong selalu bangga, bagaimana dia bisa memuji musuh tanpa alasan. Dipahami, beberapa tetua inti berkata satu demi satu dan mengeluarkan semua peralatan dan senjata pertahanan mereka. Mereka tampak seperti akan bertarung sampai mati dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecerobohan. Karena enam tetua inti seperti ini, anggota tim lainnya secara alami juga gugup. Ratusan guru surgawi mengeluarkan senjata mereka. Di saat yang sama, musuh yang berjarak 10 ribu kaki juga bergerak. Barisan musuh yang panjang terpisah. Tiba-tiba, darah merah muncul di tubuh semua orang dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh mereka dari bawah ke atas. Ketika orang-orang dari empat sekte lainnya melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar dan tercengang. Melihat tanpa daya saat darah akhirnya menelan kepala dan mata, rasa dingin yang jahat muncul di hati semua orang. Apa ini tadi? Monster! Ketika 60 musuh dikejauhan berlumuran darah, air laut menjadi semakin bergejolak. Awan gelap di langit pun terus bergulir. Aura dari 118 guru surgawi sebenarnya ditekan oleh 60 musuh. Segera, orang-orang dari enam sekte tampak lebih serius. Jantung berdebar-debar menjadi lebih jelas. Di bawah emosi negatif dan aura seperti itu, kekuatan setiap orang berkurang sampai batas tertentu. Jika mereka tidak bergerak, mereka akan pingsan karena atmosfer yang menindas ini. Li Yin tiba-tiba berteriak, bunuh. Ratusan guru surgawi gemetar dan berteriak serempak, bunuh. Segera, ratusan guru surgawi bergegas maju. Seolah-olah seluruh ruangan telah meledak, mereka bergegas menuju 60 musuh di depan mereka dengan momentum yang tak terhentikan. 2.107 118 guru surgawi bergegas keluar, dan 60 pria berdarah yang berada puluhan ribu kaki jauhnya juga bergegas keluar tanpa rasa takut. Untuk memastikan bahwa mereka tidak menyianyiakan energi apapun, 118 guru surgawi menyebar seperti jaring, memastikan bahwa setiap orang dapat melepaskan teknik surgawi untuk menyerang musuh tanpa dihadang oleh diri mereka sendiri. Segera, segala macam teknik rahasia yang kuat dan teknik surgawi yang mewakili enam sekte muncul. Dalam pertarungan hidup dan mati seperti itu, tidak ada yang menyembunyikan apapun. Orang-orang dari sekte api karma menggunakan patung buddha raksasa lagi, sedangkan sekte bulan bunga menggunakan tanaman jenis bunga yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang musuh. Itu tampak seperti kontrol teknik surgawi. Empat sekte lainnya memiliki banyak trik, dan gerakan mereka tidak ada habisnya. Mereka tidak tetap seperti kedua klan. Dibandingkan dengan kekuatan warna-warni dari enam sekte, kekuatan 60 pria berdarah hanya memiliki satu warna, dan itu adalah merah darah. 60 sosok merah tua itu mengangkat tangan mereka satu demi satu, dan lautan di depan mereka meledak dalam sekejap. Air laut murni berubah menjadi air darah kental dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat diimbangi oleh mata telanjang. Air darah dengan cepat terbentuk di udara dan berubah menjadi 60 binatang darah ganas raksasa, menyelimuti setiap sosok merah di dalamnya. Bloodbeast terpendek memiliki panjang lebih dari 30 ribu kaki, dan yang tertinggi memiliki panjang lebih dari 40 ribu kaki. Di antara 60 bloodbeast, akhirnya ada duplikat dari spesies yang sama. Meski begitu, ada lebih dari 20 spesies. Bagi ratusan guru surgawi yang hadir, mereka belum pernah melihat monster berdarah ini sebelumnya. Mereka sangat terkejut. Apa ini? Namun, karena ledakan kekuatan dari kedua sisi, serangannya langsung bertabrakan. Para iblis darah ini mengeluarkan raungan yang sangat teredam dan tanpa rasa takut menyerang berbagai seni surgawi di langit. Mengaum. Gemuruh. Dalam sekejap, awan gelap di langit menghilang hingga jarak 100 ribu kaki. Air laut di bawah kaki mereka juga terhempas ke dalam kawah yang dalam dengan kedalaman lebih dari 40 ribu kaki. Itu hampir dekat dengan dasar laut. Pertukaran pukulan pertama menyebabkan ratusan guru surgawi gemetar. Mereka memblokirnya. 60 guru surgawi ini menggunakan 60 monster berdarah untuk secara paksa memblokir semua serangan. Bagaimana mereka bisa begitu tangguh? Semua guru surgawi dari enam sekte melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Enam tetua inti memiliki standar yang lebih tinggi dan mereka segera menyadari bahwa ini bukan hanya masalah ketangguhan tetapi juga masalah atribut. Kekuatan darah memang beberapa kali lebih kuat daripada air atau bahkan rawa yang digunakan oleh guru surgawi tingkat 8 biasa. Setiap blood finn rata-rata bisa menahan dua jenis serangan tapi hanya bisa dianggap menderita beberapa luka ringan. Lebih penting lagi darah ini dapat terus tumbuh dan memperbaiki dirinya sendiri. Terlebih lagi di bawah benturan gerakan mereka semua kekuatan yang bersentuhan dengan darah akan menghilang dengan cepat seolah-olah kekuatan itu telah dipecah dan menghilang tanpa alasan. Kejadian aneh seperti itu menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Para iblis darah sangat kuat dan saat pertempuran berlanjut para iblis darah meraung sekali lagi langsung memukul mundur semua teknik surgawi. Mengaum. Segera blood finn menerobos penindasan seni surgawi dan menyerang kerumunan guru surgawi. Ketika enam sekte melihat ini hati mereka menegang. Mereka segera melepaskan seni rahasia dan seni surga untuk menyerang para iblis darah. Namun gemuruh enam puluh blood finn masih menyerang langsung ke kerumunan. Meskipun semua guru surgawi berhasil mengelak pembentukan enam sekte benar-benar terganggu. Itu berubah dari serangan gabungan menjadi pertempuran kacau. Tidak mungkin mereka berkoordinasi satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu mereka hanya bisa bekerja sama untuk menghadapi iblis darah yang paling dekat dengan mereka mencoba mencapai rasio 2 banding 1. Semua orang tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun fakta yang sangat kejam segera muncul. Dihadapkan pada penindasan yang kuat terhadap darah hanya seni rahasia dan teknik surgawi dengan kekuatan yang kuat yang dapat mempengaruhinya. Adapun seni rahasia dan teknik surgawi dengan kekuatan lembut seperti roda takdir Huayue dari sekte Huayue yang termasuk dalam atribut kayu hampir tidak berguna melawan darah. Roda nasib Huayue sangat ampuh terutama dalam hal pengendalian kekuatan dan racun yang dapat melumpuhkan orang. Namun kedua atribut ini tidak berguna melawan blood fins. Bahkan teknik elemen kayu dan air dari sekte lain hampir tidak dapat mempengaruhi darah iblis. Bahkan teknik elemen api dan petir harus memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Jika tidak, teknik elemen petir dan api tidak akan berpengaruh pada iblis darah. Dengan kata lain, hanya makhluk dengan kekuatan kuat yang benar-benar bisa melawan blood fins. Misalnya atribut bumi, atribut logam, dan atribut es. Namun, masalahnya adalah tidak satu pun dari enam sekte yang menghususkan diri pada tiga atribut ini. Jumlah orang yang memiliki ketiga atribut ini sangatlah sedikit. Oleh karena itu, dalam menghadapi penindasan unsur yang kuat dari para iblis darah, bahkan dua lawan satu, mereka tidak dapat unggul. Situasinya sama sekali tidak optimis. Gemuruh. Dalam pertempuran kacau seperti itu, sekte enam jalan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan formasi skala besar. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyiapkan formasi skala kecil. Ini setara dengan kekuatan terkuat sekte enam jalan yang dianggap tidak efektif. Akibatnya, mereka menjadi yang terlemah dari enam sekte dan sepenuhnya menyeret mereka ke bawah. Ada banyak guru surgawi dengan atribut berbeda di sekte kehormatan hitam. Pada saat ini, guru surgawi atribut bumi tingkat delapan puncak sedang bekerja sama dengan guru surgawi atribut logam tingkat delapan puncak. Kedua atribut ini adalah yang paling efektif melawan blood fins. Guru surgawi atribut bumi meraung, pembuluh darahnya menonjol. Segera, beruang batu setinggi 35 ribu kaki muncul, mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Mengaum. Agar seorang guru surgawi atribut bumi dapat menggunakan energi dalam jumlah besar di lautan, dan terburu-buru, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Setelah beruang batu muncul, ia langsung bentrok dengan blood fin. Tubuh beruang raksasa itu satu ukuran lebih besar dari iblis darah, dan dadanya menanggung beban terberat dari serangan iblis darah. Kedua lengannya yang sangat tebal melingkari iblis darah itu, dan dua cakar raksasanya merobek anggota tubuh iblis darah itu. Pada saat yang sama, ia menggigit leher iblis darah itu. Wooo. Blood fin segera mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Melihat serangan itu sangat efektif, master surgawi atribut logam lainnya juga mulai bergerak. Master surgawi atribut logam mengangkat pedang besar di tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, pedang emas sepanjang dua ribu kaki muncul di udara dan menebas tubuh blood fin dengan keras. Bahkan jika pedang itu tidak memotong blood fin menjadi dua, itu pasti akan menimbulkan luka berat padanya. Namun, mereka telah meremehkan atribut dan kekuatan elemen blood fin. Beruang batu raksasa itu memeluk iblis darah itu dengan erat. Saat pedang besar itu hendak mendarat, tubuh beruang batu raksasa itu bergetar hebat. Iblis darah itu benar-benar berhasil mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya dengan paksa untuk memblokir serangan berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, mata guru surgawi atribut logam menjadi dingin. Mungkinkah blood fin lebih kuat dari guru surgawi atribut bumi? Guru surgawi atribut bumi merasakannya dengan lebih jelas. Bukan hanya karena dia lebih kuat darinya, tapi itu juga karena dia benar-benar kehilangan kendali atas kedua lengan beruang batu. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan keberadaan mereka sama sekali. Energi kematian telah menghancurkan kedua lengan beruang batu. Guru surgawi atribut bumi mengertakkan gigi dan segera mengangkat kepalanya untuk meneriaki guru surgawi atribut logam di langit. Memotong. Master surgawi atribut logam, yang awalnya ragu-ragu, mengguncang tubuhnya dan segera menebas dengan seluruh kekuatannya. Weng. Dengan kilatan cahaya kemasan, pedang besar itu mendarat di tubuh blood fin. Namun, hal pertama yang dihantamnya adalah lengan beruang batu. Gemuruh. Pertahanan rock bear sangat kuat. Pedang itu tidak membelahnya sepenuhnya. Namun, lengan rock bear hanya bisa memblokir area terbatas. Hampir setengah dari pedang itu mendarat langsung di tubuh blood fin. Bang. Kepala dan punggung blood fin segera berlumuran darah dan meledak ke segala arah. Blood fin kembali melolong kesedihan. Menekan rasa sakit di tubuhnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong beruang itu menjauh. Kemudian, blood fin berbalik dan dengan keras meninju master surgawi atribut logam di langit. Suara mendesing. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. Selain itu, master surgawi atribut logam dengan jelas ingat bahwa dukong mengatakan bahwa dia tidak boleh terkenal langsung oleh kekuatan blood fin. Demi alasan keamanan, dia langsung menggunakan energi asal surgawinya untuk membentuk perisai pertahanan besar dengan diameter hampir 10 ribu kaki di depannya. Bang. Begitu terbentuk, blood fin langsung meninjunya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan perisainya dan langsung mengenai master surgawi atribut logam. Uuh. Master surgawi atribut logam segera memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang bersama dengan perisainya. 2.108 Gemuruh. Di langit dan lautan yang membentang lebih dari 100 ribu kaki, pertempuran mengerikan memenuhi langit dan lautan, menyebabkan seluruh lautan terbalik. Namun, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Bahkan kombinasi master surgawi tipe bumi dan tipe logam tidak dapat membunuh iblis darah, apalagi yang lain. Kurang dari 20 napas waktu telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada korban di pihak 6 sekte utama. Para iblis darah dengan atribut yang kuat sama sekali tidak takut. Sebaliknya, orang-orang dari 6 sekte besar hanya bisa berhati-hati. Terlebih lagi, tidak peduli gerakan apa yang mereka gunakan, mereka akan diganggu dan kehilangan kendali oleh para iblis darah. Dampak murni tidak bisa langsung menghancurkan darah iblis, jadi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Di antara 6 sekte besar, yang memiliki daya ledak terkuat adalah sekte api karma dan sekte surgawi. Sekte surgawi juga bertipe api, tetapi kekuatan sebenarnya sedikit lebih lemah daripada sekte api karma. Lebih dari 10 patung Buddha besar bergerak dan menyerang terus-menerus di laut, terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan iblis darah. Namun, nyala apinya bahkan tidak mampu menguapkan darahnya. Sebaliknya, api akan cepat padam jika terjadi kontak. Sedangkan untuk sekte bunga bulan, bahkan lebih buruk lagi. Setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat mempengaruhi iblis darah sama sekali, orang-orang dari sekte bulan bunga semuanya memasang ekspresi buruk. Selain itu, sekte bunga bulan selalu anggun dan menyukai puisi. Mereka jarang berpartisipasi dalam pertempuran duniawi dan hanya memiliki satu wilayah sumber daya. Oleh karena itu, dalam hal pertarungan sebenarnya, mereka kurang lebih-lebih lemah dibandingkan sekte lainnya. Alih-alih menjadi tidak berguna, orang-orang dari sekte bunga bulan memilih untuk mundur selangkah dan menjadi penyembuh, merawat semua orang terluka yang hadir. Tentu saja, penyembuhan berguna dan diperlukan di medan perang. Namun, karena orang-orang dari sekte bunga bulan tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tekanan pada lima sekte lainnya langsung meningkat. Gemuruh. Suara ledakan dan tabrakan terdengar di mana-mana. Setelah kerugian muncul, formasi semakin terganggu. Mereka bahkan secara paksa dibagi menjadi beberapa medan perang dan jaraknya sangat jauh satu sama lain. Dengan cara ini, begitu seseorang terluka, orang lain tidak dapat membantu tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan orang-orangnya terluka parah atau bahkan terbunuh. Bang! Iblis darah itu hampir seketika terbebas dari kendali seseorang dari sekte bulan bunga. Iblis darah segera berbalik untuk melihat orang itu dan meraung. Ke enam lengannya segera meraih ke arah langit. Mata orang itu menjadi dingin dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera berbalik dan berlari. Masih ada jarak antara dia dan Iblis darah itu. Dia mungkin bisa melarikan diri dengan paksa. Namun, lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul di telapak tangan masing-masing dari enam lengan blood fin. Enam lampu merah menyala dan melesat ke arah orang tersebut dengan kecepatan penuh. Kecepatan lampu merah terlalu cepat. Orang ini bisa menghindari satu, tapi tidak semuanya. Dia sangat menyadari hal ini, jadi daripada menghindar, dia lebih memilih memusatkan kekuatannya. Selama dia bisa menahan lampu merah, dia akan mampu bertahan. Segera, bunga sepanjang 100 meter muncul di sekelilingnya dan menyelimuti dirinya. Bunga itu berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk membelokkan gaya. Itu memang teknik pertahanan yang sangat kuat. Ledakan. Seberkas cahaya merah menerpa bunga besar itu. Di bawah kekuatan yang kuat, bunga itu langsung rusak, tetapi tidak sepenuhnya ditembus. Saat orang ini akan terkejut, dia terkejut menemukan bahwa jejak darah di lampu merah dengan cepat menyebabkan pertahanan kehilangan kekuatannya dan jatuh ke laut. Pada saat yang sama, enam telapak tangan raksasa Blutfin juga telah mencapai langit. Masing-masing telapak tangan memiliki panjang lebih dari seratus kaki, dan semuanya meraih pertahanan yang hancur. Bang! Bunga sepanjang 100 meter itu langsung disambar oleh telapak tangan. Darah segera menutupi bunga itu, menyebabkan bunga itu kehilangan kekuatannya dengan cepat. Orang di dalam tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, atau dia pasti akan mati. Dia segera membuka celah di bagian atas bunga, dan sosoknya melesat keluar, ingin melarikan diri kekejauhan. Namun, saat sosoknya muncul, bayangan hitam besar menelan tubuhnya, dan tamparan berdarah datang ke arahnya. Bang! Tubuhnya langsung ditampar, dan dia terlempar seperti bola karet. Tidak ada keraguan bahwa darah Blutfin telah langsung menyentuh punggungnya. Separuh tubuhnya berlumuran darah, dan kekuatan kematian dengan cepat menyerang tubuhnya. Di kejauhan, Li Yin, yang sedang bertarung dengan Blutfin, kebetulan melihat pemandangan ini. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan dia segera menamparkan dengan telapak tangannya untuk memaksa Blutfin di depannya menjauh. Lalu, dia dengan terburu-buru bergegas menuju orang ini. Dia sangat cemas. Dia telah hidup selama separuh hidupnya, tetapi dia belum pernah memiliki suami. Standarnya sangat tinggi, dan pria ini adalah satu dari sedikit orang yang bisa membuatnya merasa nyaman terhadapnya. Dia tidak sabar untuk menikah, dan dia sudah siap untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati saat melihat adegan ini? Bang! Sosok Li Yin melesat sejauh 60 ribu kaki, dan dia langsung bergegas ke arah orang itu dikirim terbang. Akhirnya, dia sampai di depan orang tersebut, namun dia tidak berani menyentuhnya secara langsung. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk mendukungnya dari jauh. Namun, ketika dia tiba dan melihat dengan jelas orang ini, dia sudah mati. Tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, dan hanya darah segar yang mengalir dari tubuhnya. Dia sangat mati. Tubuh Li Yin bergetar hebat, dan dia segera berbalik untuk melihat Blutfin yang baru saja menyerangnya. Aku akan melawanmu sampai mati. Li Yin meraung dengan marah, dan amarahnya langsung menyerbu seluruh kesadaran ilahi, menempati lautan kesadarannya, dan dia dengan liar bergegas menuju Blutfin. Di tengah perjalanan, matanya sudah agak merah. Ah! Li Yin berteriak dengan liar, dan cahaya hijau samar di sekujur tubuhnya sangat menyelaukan. Dia segera menggunakan kartu truf terhebatnya, teknik rahasia, siklus bunga dan bulan. Dalam sekejap, ratusan kelopak bunga muncul di sekelilingnya, dan terbang menuju Blutfin. Namun, mereka tidak menyerang secara langsung, dan malah mengelilingi Blutfin, menjebaknya di dalam. Setelah itu, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai berubah dan terpisah, dan akhirnya membentuk sebuah bola yang cukup besar untuk menyelimuti Blutfin. Itu tampak seperti bulan, dan memancarkan cahaya hijau redup, tetapi permukaannya masih dipenuhi pola bunga yang tak terhitung jumlahnya. Dan di dalam lingkup tersebut, kekuatannya sudah sangat kacau. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang berhubungan dengan luar angkasa di sekte bulan bunga. Bola ini dapat dengan cepat membelah ruang di dalamnya, dan menyerang Blutfin dari tingkat spasial. Namun, Blutfin itu terlalu berat, itu terlalu kokoh, dan bahkan jika ruang di sekitarnya runtuh, itu tidak akan terlalu merusak tubuh Blutfin. Permukaan Blutfin memang berlumuran darah segar, seolah kulit dan dagingnya telah terkoyak. Itu sangat kejam. Namun, Blutfin tidak merasakan sakit, jadi dia tidak peduli sama sekali. Blutfin yang terluka segera meraum dengan marah. Ia bergerak dengan kuat, dan seluruh tubuhnya jatuh ke sisi bola. Bang! Bola itu bergetar hebat, dan retakan muncul, tapi tidak langsung hancur. Faktanya, sudah cukup bagus bagi elemen kayu untuk mampu menahan serangan kekuatan penuh Blutfin. Bahkan roda takdir seperti ini sangatlah langka, dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa roda takdir sekte bulan bunga memang unggul. Bang! Setelah tumbukan kedua, bola kembali bergetar hebat. Retakannya sangat besar dan tidak dapat diperbaiki. Ledakan! Setelah tabrakan ketiga, Blutfin bergegas keluar dari bola. Setelah meraum dengan marah, ia menyerang Li Yin, yang berada di udara. Melihat binatang aneh ini menyerbu ke arahnya, Li Yin juga dengan marah berlari ke arahnya tanpa ada niat untuk mundur. Bahkan guru Tao yang lebih dekat dengannya pun terkejut saat melihat pemandangan ini dari jauh. Bahkan dukong tidak berani menghadapi Blutfin ini secara langsung. Bagaimana Li Yin bisa begitu berani? Enam lengan Blutfin mengepal dan meninju ke arah Li Yin. Li Yin menamparkan dengan telapak tangannya, dan kelopak berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan kekuatan pemotongan yang sangat kuat. Namun, Bang! 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 Kelopak bunga itu mengenai Blutfin yang besar, tapi mereka hanya bisa memotong sejauh seratus kaki. Terlebih lagi, kekuatannya terlalu lemah dan tidak bisa menghentikan enam tinju besar itu sama sekali. Melihat ini, Li Yin masih meraung dan meninju. Dalam sekejap, lampu hijau pucat besar muncul dan bertabrakan dengan enam tinju. Ledakan! Uh! Li Yin memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya langsung terlempar. Untungnya, lampu hijau untuk sementara memblokir tinju Blutfin, dan tidak membiarkan tinju dan darah menyentuh tubuhnya. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Blutfin yang tidak berhasil terus menyerang, dan ke enam tinju itu meledak pada saat yang sama lagi, langsung menuju ke Li Yin. Karena pukulan tadi, darah dan Ki Li Yin menjadi kacau. Dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun dalam waktu singkat, dan tidak dapat bertahan atau melarikan diri. Dia hanya bisa menyaksikan ke enam tinju itu jatuh. Karena cedera inilah pikirannya menjadi lebih jernih. Cahaya merah di matanya berkurang, dan ketika dia melihat tinju datang ke arahnya, matanya dipenuhi ketakutan. Dan, keputus asaan. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Li Yin hanya bisa menyaksikan ke enam tinju itu menghantamnya, membesar tanpa batas di depan matanya. Saat hatinya tenggelam dalam keputus asaan yang tak terhingga, perubahan tiba-tiba terjadi. Cahaya tujuh warna tiba-tiba muncul di sebelah kirinya. Cahaya menyelaukan meluas tanpa batas, dan dalam sekejap, itu tiba di depan enam tinju. Ledakan Tinju raksasa tujuh warna bertabrakan dengan enam tinju darah, dan cahaya yang terjalin segera menghasilkan ledakan yang mengejutkan. 2.109 Gemuruh Terjadi ledakan besar. Di bawah pengaruh enam tinju darah dan tinju raksasa pelangi, enam tinju darah masih berada di atas angin dan menghancurkan tinju raksasa pelangi. Namun, enam tinju darah juga diblokir dengan paksa dan tidak bisa terburu-buru melewati ledakan untuk menyerang Li Yin. Ledakan dalam jarak dekat membuat Li Yin terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Ketika Li Yin terbang kurang dari seratus kaki jauhnya, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menghentikannya dari jarak lima kaki. Faktanya, meski ledakan barusan dapat menyebabkan luka dalam pada Li Yin, namun tidak menimbulkan akibat yang serius. Bagaimanapun, dia takut dengan darah. Dia tahu bahwa orang di belakangnya pastilah orang yang menggunakan tinju raksasa pelangi. Dia segera berbalik dan melihat ke belakang. Saat dia melihat orang ini, terhebat. Apakah kamu baik-baik saja? Suara Luan tenang. Matanya memerah. Dia berusaha menahan aura kematiannya agar tidak mempengaruhi Li Yin. Ketika Li Yin melihat Luan, dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luan lah yang menyelamatkannya. Ya, tidak hanya Luan, tetapi anggota aliansi APS lainnya juga bergegas ke sini dan bergabung dalam pertempuran untuk membantu. Meskipun dia sangat terkejut, Luan berhasil menyelamatkan nyawanya. Li Yin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Terima kasih, pemimpin aliansi Lu. Mem, Luan menjawab dan menoleh untuk melihat iblis darah yang menyerang Li Yin. Kekuatan iblis darah ini sebanding dengan binatang eksotis tingkat 8. Ditambah dengan aura kematian spesial dalam darahnya, memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena gerakan iblis darah terbatas pada area tertentu dan gerakannya jelas lambat karena kelelahan, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Mengaum. Iblis darah itu meraum marah lagi. Jelas sekali, itu karena serangannya diblokir secara paksa. Segera, ia mengayunkan enam tinju darah lagi dan bergegas menuju Luan dan Li Yin. Li Yin, yang sudah sadar kembali, melihat ke enam tinju itu datang dan tanpa sadar ingin melarikan diri karena dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Saat dia mundur, dia dengan cepat berkata kepada Luan, yang berada di sampingnya, pemimpin aliansi Lu, Ayo mundur. Suara mendesing. Sosok Li Yin mundur dengan cepat, tapi di saat yang sama, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya melebar. Dia menemukan bahwa Luan tidak bergerak sama sekali. Luan masih berdiri di langit yang gelap. Sepasang mata merahnya diam-diam memandangi iblis darah besar yang menutupi langit dan menutupi bumi, serta enam kepalaan darah besar. Melihat Luan tidak bergerak, Blutvin mengepalkan tangannya yang berdarah dan menghantamkannya dengan keras ketubuh Luan. Hanya dengan satu pukulan, pasti bisa membunuh manusia ini. Ledakan. Kekuatan tinju darah begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya sepuluh kaki dari Luan. Liin, yang telah terbang ribuan kaki jauhnya, menjadi tegang saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak berani kembali untuk menyelamatkannya, dan bahkan jika dia melakukannya, itu sudah terlambat. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meninju tepat saat tinju berdarah itu hendak mencapainya. Bertemu kekerasan dengan kekerasan. Hati Liin menegang, Luan ini jelas tidak mengetahui kengerian darah. Menyentuhnya berarti kematian. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Tinju berdarah setinggi seratus kaki dan tinju kecil Luan membentuk kontras yang tajam. Namun, hasilnya seketika membuat semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Sosok Luan terlempar sejauh tiga ribu kaki karena pukulan itu, dan Bloodfin yang besar juga terlempar karena pukulan Luan. Ia mundur beberapa langkah dan jatuh dengan keras ke laut. Kekuatan yang mengerikan. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka buru-buru menatap Luan, dan sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Karena benturan tinju tadi, tinju berdarah Bloodfin meledak dengan darah, dan semuanya menyembur langsung ke tubuh Luan. Namun, darah dipakaian Luan dengan cepat tersapu dan menetes ke laut, seolah-olah terhanyut oleh arus. Adapun darah yang berceceran di tangan dan wajah Luan, dihapuskan oleh Luan. Benar, itu terhapus begitu saja. Darah Bloodfin tidak berpengaruh pada Luan, bahkan tidak sedikitpun. Melihat pemandangan ini, para guru surgawi di sekitarnya sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk sesaat, mereka hanya merasa bahwa Luan ini bahkan lebih misterius daripada para iblis darah. Setelah benturan tinju, organ dalam dan darah Luan berada dalam kekacauan, tetapi teknik kembali ke surga dengan cepat menenangkan mereka. Bloodfin tidak memiliki gerakan khusus, jadi Luan dapat menentukan arah dan posisi enam tinju berdarah hanya dengan melihatnya. Namun, hanya tulangnya saja yang keras. Meskipun organ dalamnya lebih kuat daripada organ pada level yang sama, mereka tetap tidak dapat menahan dampak yang begitu dahsyat. Jika dia ingin menang, dia harus menemukan cara khusus, tapi dia tidak bisa memikirkan cara yang baik setiap saat. Lebih penting lagi, sejauh mata memandang, ada lusinan Bloodfin yang mengaum dan mengaum, dan ratusan guru surgawi mundur. Jumlah korban bukan lagi satu-satunya. Pilihan terbaik adalah mundur, tetapi dari situasi saat ini, bahkan mundur pun berada di bawah tekanan besar. Kemungkinan besar akan terjadi korban jiwa dalam skala besar. Dia harus menemukan cara untuk menarik perhatian semua Bloodfin agar dia bisa melarikan diri. Saat ini, mata Luan tiba-tiba menyipit. Jelas sekali dia sedang memikirkan sesuatu. Para iblis darah di kejauhan sudah naik dari laut. Pada saat yang sama, Li-in datang ke sisinya dan segera menggunakan atribut kayunya untuk menyembuhkan Luan. Dia segera bertanya, apakah pemimpin aliansi Lu baik-baik saja? Li-in datang pada waktu yang tepat. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandangnya dan berkata dengan cepat, kita tidak bisa memenangkan pertempuran ini. Pergi dan beritahu semua orang untuk mundur. Tubuh Li-in bergetar. Dia benar-benar percaya bahwa semua orang, termasuk para tetua inti lainnya, sedang berpikir untuk mundur. Namun, masalahnya adalah mereka tidak bisa mundur. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Luan menyelah. Kalian hanya perlu mundur. Bawalah orang-orang Ice Fire Alliance-ku bersamamu. Luan berkata cepat, serahkan sisanya padaku. Mendengar perkataan Luan, tubuh Li-in kembali gemetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Luan, pukulan tadi memberinya alasan untuk mempercayai Luan. Tidak ada ruang untuk keraguan di medan perang. Melihat para iblis darah telah muncul di kejauhan, Li-in segera terbang ke kejauhan dan berteriak keras untuk memberitahu semua orang. Mundur. Mundur cepat. Mundur sebanyak yang kamu mau. Melihat Li-in telah menghilang, Luan pun terbang keluar dari medan perang. Setelah dia menjauhkan diri dari Blut Fins, cahaya tujuh warna tiba-tiba bersinar terang dan menembus kegelapan. Cahaya tujuh warna dari sebelumnya langsung hancur, sehingga tidak menarik perhatian Blut Fins lainnya. Namun, cahaya tujuh warna yang muncul kali ini sangat terang dan bertahan lama. Itu segera menarik perhatian semua Blut Fins. 60 Blut Fins dalam pertempuran gemetar dan menoleh untuk melihat ke arah cahaya tujuh warna. Para iblis darah ini tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan. Mereka jelas lebih marah dan dipenuhi niat membunuh. Mengaum. Mengaum. Geraman pelan berarti mereka ragu apakah akan menyerah pada manusia di depan mereka dan mengejar cahaya tujuh warna. Di bawah keragu-raguan semakin menjauh, para iblis darah ini tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggemparkan bumi. Mengaum. Semua Blut Fins mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan secara langsung melepaskan kekuatan mereka untuk memaksa manusia di sekitar mereka mundur. Kemudian, mereka dengan liar berlari menuju cahaya tujuh warna. Itu benar, semua Blut Fins. 60 Blut Fins berlari kencang menuju cahaya tujuh warna. Kemunculan adegan ini membuat semua orang tercengang. Mereka tidak tahu alasannya, juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka mendengar Li Yin berteriak, mundur, di udara, mereka akhirnya sadar kembali dengan tersentak. Ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga untuk mundur. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, ketika para iblis darah ini berbalik, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tiga anggota aliansi APS yang tersisa tahu bahwa orang yang menyebabkan cahaya tujuh warna adalah pemimpin aliansi mereka. Mereka buru-buru mengejar Luan tapi dihentikan oleh Li Yin. Pemimpin aliansimu mengatakan bahwa kamu juga harus segera mundur. Dong Hua Sun dan yang lainnya langsung gemetar. Mereka mengertakan gigi dan memandang kekejauhan dengan cemas. Mereka tahu bahwa dari sudut pandang Li Yin, dia tidak perlu berbohong kepada mereka. Namun, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatan Luan. Dia dikejar oleh enam puluh blutfin yang menakutkan. Tidak ada gunanya meskipun kamu pergi. Li Yin tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata dengan cepat, kamu hanya akan mendekati kematian dan menimbulkan masalah baginya. Cepat mundur. Dong Hua Sun dan yang lainnya gemetar lagi dan mengepalkan tangan mereka. Namun, Dong Hua Sun hanya bisa dengan cepat berkata, mundur. 2.110 Gemuruh. Enam puluh iblis darah yang berlari serentak benar-benar menggemparkan dunia. Seluruh lautan berguncang. Inilah hasil yang diinginkan Luan. Itu juga membuktikan bahwa Luan benar. Immortal Ki mewakili esensi kehidupan yang sebenarnya. Kekuatan kematian secara alami mewakili esensi kematian yang sebenarnya. Keduanya sangat menjijikan dan bisa dikatakan musuh alami. Misi Sengoku adalah mengumpulkan batu bulan merah dari gunung berdarah. Oleh karena itu, para iblis darah dengan kekuatan kematian ini secara alami akan memandang Ki Abadi sebagai musuh terbesar mereka. Dengan Ki Abadi, iblis darah ini kemungkinan besar akan menyerah pada lawan mereka yang lain dan langsung menuju Ki Abadi. Luan memandangi iblis darah yang berlari dengan liar di belakangnya. Pergerakan iblis darah secara alami jauh lebih lambat dibandingkan manusia pada level yang sama. Luan juga bisa memprediksi pergerakan mereka dengan melihat sosok mereka yang kabur. Secara alami, iblis darah. Namun, dia tidak akan bertindak tanpa keyakinan. Bagaimanapun, orang-orang dari enam sekte bukanlah keluarganya. Tidak ada alasan baginya untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya alasan dia ingin menyelamatkan mereka adalah karena dia sangat percaya diri. Ada enam puluh iblis darah. Iblis darah terdekat dan iblis darah terjauh berjarak puluhan ribu kaki. Luan dikelilingi oleh cahaya pelangi yang lebarnya tiga puluh ribu kaki. Dia tiba-tiba bertepuk tangan di kedua sisi. Segera, lusinan lampu pelangi keluar dari bola cahaya dan melesat ke kedua sisi. Segera, iblis darah di kedua sisi secara naluriah mengubah arah mereka dan bergegas menuju cahaya pelangi. Namun, darah iblis ini terlalu cepat. Luan harus mempertahankan kiabadi dalam jumlah besar, sehingga kecepatannya sangat berkurang. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Segera, cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya meledak lagi dan mengalir ke laut dalam. Saat cahaya ini menyerbu ke laut dalam, iblis darah terdekat telah menyerbu. Gemuruh. Darah iblis langsung bertabrakan dengan lampu pelangi dan meledakkannya. Tentu saja, kiabadi pelangi ini adalah kiabadi murni tanpa kekuatan apapun. Saat cahaya pelangi di tengah menghilang, cahaya yang memancar ke segala arah juga menghilang. Gemuruh. Semua darah iblis segera berhenti. Jelas sekali mereka sangat bingung. Mereka mencari manusia yang melepaskan kiabadi pelangi kemana-mana di lautan. Mereka bahkan bergegas ke laut untuk mencari, setelah dengan cepat memastikan bahwa mereka tidak melewatkan apapun, para iblis darah segera menoleh untuk melihat ke belakang mereka ke arah manusia yang dengan cepat mundur di kejauhan. Iblis darah itu meraung sekali lagi dan menyerang manusia. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan orang-orang yang terluka parah dari sekte mereka sendiri. Lebih dari seratus orang telah melarikan diri ke segala arah. Begitu mereka menjauh, para iblis darah tidak akan bisa mengejar mereka hanya berdasarkan kecepatan mereka. Setiap orang akan berhasil melarikan diri. Para iblis darah menyerang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menerima bahwa mereka tidak dapat mengejar Tuan Surgawi dan hanya bisa menyerah. Darah di tubuh Blutfin dengan cepat mengembun, dari besar ke kecil, hingga hilang sama sekali. Hanya 60 orang berjubah merah darah yang tersisa berdiri di udara. Darah di pakaian mereka berangsur-angsur memudar, dan kemerahan di mata mereka perlahan menghilang. Orang-orang ini akhirnya mendapatkan kembali rasionalitasnya. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Tidak ada keraguan bahwa dia telah gagal dalam misi hari ini. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima ketika dia kembali. Namun sama sekali tidak ada seorang pun yang tidak mau kembali, karena tidak bisa lagi meninggalkan tempat itu. Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Kota es dan api Di lantai tertinggi sebuah gedung tinggi di luar City Lord Mansion, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Portal teleportasi muncul, dan Dong Hua Sun serta dua lainnya bergegas keluar dari sana. Portal teleportasi ditutup, dan orang-orang yang telah kembali saling memandang. Tak satupun dari sembilan orang itu hilang, yang membuat semua orang menghela nafas lega. Namun, yang sebenarnya membuat mereka gugup adalah keselamatan Luan. Mereka harus segera melaporkan masalah ini kepada pemimpin aliansi. Segera, sembilan dari mereka terbang menuju Istana Tuan Kota dan tiba di depan ruang belajar Liu Yi secepat mungkin. Meski sudah larut malam, Liu Yi masih belum tidur. Dia menangani segala macam masalah. Ketika dia melihat bahwa hanya Luan yang hilang dari sembilan orang yang datang, alisnya yang ramping langsung berkerut. Di mana dia, Liu Yi segera bertanya, suaranya dingin. Dong Hua Sun menelan ludahnya dan dengan cepat berkata, pemimpin aliansi, tolong bantu kami menahan musuh. Mari kita pergi dulu. Setelah mendengar ini, mata Liu Yi menjadi sangat dingin. Tatapan ini membuat kesembilan orang itu bergidik. Dia jelas bertanya kepada mereka, apa gunanya menyimpannya. Namun, Liu Yi tidak mengatakan ini dengan lantang, karena Luan telah memberitahunya sebelum mereka pergi bahwa dia mungkin akan membiarkan orang-orang ini kembali terlebih dahulu selama misi. Namun meski begitu, dia sangat marah. Segera, Liu Yi hendak pergi mencari Yao dan si cantik yang untuk pergi ke medan perang untuk menyelamatkan Luan. Tapi saat dia hendak berbalik, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di atas sebuah gedung tinggi tidak jauh dari situ. Itu sudah menjadi wilayah pribadi keluarga. Ketika Liu Yi melihat sosok berjalan keluar dari cahaya biru, dia langsung menghela nafas lega. Kesembilan orang itu sama. Setelah melihat sosok itu, mereka benar-benar santai. Itu adalah Luan. Kalian kembali. Liu Yi meninggalkan sebuah kalimat dan dengan cepat menuju ke arah Luan. Meski tatapan dan sikap Liu Yi sangat dingin, Dong Hua Sun dan sembilan orang lainnya bukanlah anak-anak. Mereka dapat memahami perasaan Liu Yi dan pergi satu demi satu. Suara mendesing. Liu Yi, Yao dan si cantik yang muncul di puncak gedung tinggi hampir pada waktu yang bersamaan. Di sini sangat tinggi, seolah-olah mereka berempat berdiri di antara bintang-bintang. Tubuh Luan agak bergoyang. Si cantik yang dan Liu Yi buru-buru maju untuk mendukungnya. Yao merawat Luan dan menemukan bahwa organ dalamnya terkena dampak yang sangat besar. Tapi cedera seperti ini, dibandingkan saat Luan kembali dari misi berbahaya, sudah dianggap sangat baik. Mereka berempat tidak berlama-lama berada di atas gedung, melainkan kembali ke pendopo. Yao merawat luka Luan, dan Luan menceritakan semua yang terjadi selama misi. Ketika Yao mendengar bahwa ada begitu banyak orang dan begitu banyak darah iblis, tubuhnya tiba-tiba menegang. Menurut dua tawanan yang mereka tangkap, ini seharusnya adalah jumlah total orang di pulau terluar. Mungkinkah informasi yang diberikan ke dua tawanan itu salah? Atau mungkinkah semua orang di luar pulau benar-benar keluar dengan kekuatan penuh? Jika demikian, berarti pihak lain pasti sudah melakukan persiapan terlebih dahulu. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa dengan gegabu memasuki laut lagi. Kalau tidak, jika begitu banyak orang muncul lagi, bahkan Luan yang bisa mengendalikan kekuatan luar angkasa mungkin akan bisa kembali. Setelah Luan selesai berbicara, pengobatan Yao juga berakhir. Cedera dalam Luan telah sembuh total, hanya menyisakan kelemahan setelah pemulihan. Dia hanya perlu memulihkan diri, dan itu tidak akan mempengaruhi pergerakan normalnya. Enam sekte seharusnya menderita korban. Luan berkata dengan serius, kejadian ini mungkin berdampak besar pada mereka. Mungkin bahkan guru surgawi tingkat 9 akan mengambil tindakan untuk membunuh orang-orang ini dan menemukan pulau terluar, atau bahkan pulau dalam. Jika itu yang terjadi, maka kepemilikan batu bulan merah gunung berdarah akan berada dalam bahaya. Liu Yi juga mengangguk setuju. Meskipun orang-orang ini sangat kuat, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara guru surgawi tingkat 9 dan guru surgawi tingkat 8. Bahkan Yao tidak bisa melawan guru surgawi tingkat 9. Namun, karena seseorang melihat guru bertarung dengan iblis darah dengan tangan kosong dan mengetahui bahwa gurulah yang memancing iblis darah itu pergi, kemungkinan besar sebelum enam sekte mengambil tindakan, mereka akan datang terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan guru. Yang Meiren berkata, jika saatnya tiba, bagaimana kita harus menghadapinya? Luan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak memikirkan aspek ini. Saya akan berkomunikasi dengan mereka. Liu Yi berkata, sebelum kita mengambil keputusan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunda masalah ini sehingga mereka tidak dapat mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, Liu Yi memandang Luan dan Yao dan berkata, kamu masih harus melakukan perjalanan ke Sengoku secepat mungkin dan menanyakan masalah ini. Luan dan Yao mengangguk. Sebenarnya mereka ingin pergi setelah menangkap para tawanan, namun misinya belum selesai. Mereka ingin bertanya setelah semuanya selesai, tapi sekarang tidak bisa ditunda. Kami akan pergi sekarang, Luan berkata pada Yao. Yao tahu bahwa tubuh Luan baik-baik saja, jadi dia mengangguk dan berkata, oke. Terima kasih.